Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik Bapak Ibu Yang saya hormati Tentunya Pak Saipudin Salah pemateri pada saat Sehari ini Dan juga yang saya banggakan Yang saya hormati seluruh Peserta TIK Penyeluh Agama Angkatan 3 ini Insya Allah dari Karena kita itu wilayah barat Mungkin dari Pulau Sumatra Sampai Pulau Jawa Atau sampai Di Kelimantan juga mungkin ada Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Kada Allah SWT Salawat dan salam Marilah kita limpahkan kepada jurnal Nabi Besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Bapak Ibu Karena kita jam sudah menunjukkan jam 9 Insya Allah karena MATE ini mungkin sedikit agak panjang Berkaitan dengan Word Karena memang aplikasi Word ini Aplikasi yang Benar-benar dasar Dan memang kita gunakan Makanya perlu juga bagi kita Walaupun memang sudah menjadikan pegangan kita sehari-hari Dan kami yakin juga Bapak Ibu sudah paham berkaitan dengan Word Tapi alangkah baiknya Mari kita belajar bersama-sama kembali Nanti akan dijelaskan sepenuhnya Seperti apa teknisnya Dan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini Insya Allah akan disampaikan oleh tutor kita Maka dari itu Sebelum kita mulai acara atau pelaksanaan pembelajaran hari ini Marilah kita sama-sama Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihina sta'ainu ala murid dunia wa din Assolatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa mawlana Muhammad wa alali wa subhi atmain Rabbi syurahli saudari wa yasirli amri Bapak ibu teman-teman penyuluh agama se-Indonesia yang kami hormati yang dimuliakan Allah Bapak ibu teman-teman penyuluh agama se-Indonesia yang kami hormati yang dimuliakan Allah Yang juga kami hormati Yang selalu setia Berdua Tandem sama Pak Aas Sudah sejak bulan Juli Agustus sampai sekarang Alhamdulillah selalu Bersama sama Pak Aas Tapi ya saya sama Pak Aas Ini bertemu ya hanya Cuma seminggu di bulan Juni Sampai sekarang Belum pernah ketemu lagi ya Pak Aas Ya sering komunikasi Tapi tidak pernah bertemu lagi Semoga kita ada waktu kesempatan Untuk bersilaturahim ya Pak Aas Pak Aas yang ke Magelang Atau saya yang pas ke Puncak sana Bisa janjian Semoga dan juga kepada Bapak Ibu semuanya Semoga kalau Saya lagi jalan-jalan ya nanti Kalau ada kesempatan Semoga bisa kita Bertemu Mugala Boleh ya Bapak Ibu ya Baik Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati Dalam Kesempatan kali ini Yang akan kami Sampaikan adalah Materi yang ketiga Masih Tentang MS Office Microsoft Office Kalau kemarin Pak Aas sudah Memulai dengan Apa Powerpoint Sebenarnya powerpoint itu Materi yang kedua Materi yang ketiga Tapi karena kemarin Kebutuhan mendesak Ada tugas yang harus pakai Powerpoint Maka kami Kami sama Pak Aas Ber Sepakat untuk Powerpointnya Didahulukan Sekarang kita Akan Belajar Bagaimana Kita Mengelola Atau Menjalankan Mengoperasikan MS Word Dan saya Pastikan Bapak Ibu Semuanya Sudah Biasa Menggunakan MS Word Jadi Mungkin Kita Sekali lagi Dalam Forum ini Kita Bisa Saling Berbagi Bisa Saling Berbagi Mungkin Bapak Ibu Punya Shortcut Shortcut Dalam MS Word Yang mungkin Teman-teman Atau Saya Sendiri Juga Belum Tahu Ya silahkan Kita Berbagi Disini Gak Apa Tapi Pasti Karena ini Merupakan Tugas kami Yang pertama Untuk Menyampaikan Materi ini Mohon Jika ada Hal yang Mungkin Kurang Atau yang Salah Bisa Saling Mengingatkan Bapak Ibu Baik Selanjutnya Langsung Mau Kita Share Screen Kita Materi Kita Hari ini Ya Ya Saling 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 Office Itu Mengeluarkan Banyak Program Ada MS Word Yang akan Kita Pelajari Ada MS PowerPoint Yang kemarin Juga Sudah Kemudian Rencana Insya Allah Besok Itu Kita Akan Belajar MS Excel Dan Juga Nanti Ada Perpaduan Program Antara Excel Dan Word Juga Nanti Kemudian Ada MS OneNote OneNote Itu Namanya Juga Note Juga Hanya Sebatas Membuat Catatan Catatan Jadi Fasilitasnya Tidak Terlalu Banyak Kemudian Ada MS Publisher Publisher Itu Kalau Bapak Ibu Mau Membuat Brosur Membuat Live Membuat Kartu Membuat Ijasa Sertifikat Itu Sebenarnya Bisa Di MS Microsoft Publisher Fasilitasnya Juga Banyak Kemudian Ada Microsoft Outlook Ini Kaitannya Dengan Email Jadi Email MS Word Itu Mengeluarkan Program Outlook Ini Untuk Bagaimana Kita Bisa Mengecek Email Kita Tapi Ini Termasuk Jarang Bagi Kita Cukup Email Buka Google Yahoo Dan Sebagainya Itu Sudah Cukup Tidak Pakai Microsoft Outlook Itu Semacam Itu Kemudian Tapi Ada Tiga Yang Populer Di MS Word Ini MS Office Ini Tiga Hal Ini Yang Populer Yaitu MS MS Word MS Excel Dan PowerPoint Tiga Hal Ini Yang Mungkin Sehari-hari Bapak Ibu Mungkin Sering Mengoperasikannya Tiga Program Ini Makanya Kita Satu-satu Nanti Kemarin Sudah Diawali Dengan PowerPoint Ini Oleh Pak Aas Terus Sekarang Kita Akan Apa Belajar Bagaimana Kita Menggunakan MS MS Word MS Kita Akan Belajar MS Word Baik MS Word Apa Itu MS Word Adalah Sebuah Program Aplikasi Pengolah Data Jadi Berhubungan Dengan Data Data Terutama Yang Berupa Huruf Atau Kata Yang Bisa Digunakan Yang Biasa Digunakan Untuk Membuat Laporan Dan Berbagai Macam Dokumen Kemudian Kita Bisa Menyimpan Atau Mencetak Kapan Saja Ini Mungkin Kalau Mungkin Beberapa Tahun Yang Lalu Sekitar 20 30 Tahun Yang Lalu Itu Sebagai Pengganti Mesin Ketik Mungkin Bapak Ibu Yang Mungkin Sudah Apa Angkatan Angkatan 70 Atau 60 Mungkin Masih Mengalami Membuat Dokumen Dengan Mesin Ketik Jadi Saat Ini Kemajuan Teknologi Ini Menyederhanakan Dan Menggunakan Kita Untuk Membuat Dokumen Dokumen Seperti Ini Dulu Saya Juga Masih Ingat Ketika Kakak Saya Masih Kuliah Setiap Malam Terdengar Suara Mesin Ketik Sampai Dini Hari Semacam Itu Jadi Suara Ketok Ketok Suara Apa Itu Huruf Untuk Pas Diketik Itu Terdengar Sekali Apalagi Kalau Malam Mungkin Bapak Ibu Juga Mengalami Alhamdulillah Saya Masa Kuliah Sudah Tidak Mengalami Lagi Jadi Saya Sudah Sudah Ada Komputer Waktu Itu Ya Mungkin Hanya Pentium Satu Pentium Dua Awalan Itu Seperti Itu Sekarang Sudah Icore 3 Core 7 Core 5 Sudah Semakin Canggih Dan Semakin Cepat Ya Itu Jadi MSWord Ini Sebagai Pengganti Mesin Ketik Yang Untuk Membuat Laporan Membuat Karya Ilmiah Tesis Atau Skripsi Dan Sebagainya Atau Yang Lain Seperti Itu Kegunaannya Apa Yang Pertama Pastinya Membuat Dokumen Dengan Cepat Ya Dengan Fasilitas Yang Ada Itu Sekarang Semakin Mempercepat Ketika Kita Membuat Dokumen Semacam Itu Kita Hanya Butuh Apa Ya Mungkin Hanya Butuh PC Semacam Ini Atau Laptop Dan Sebagainya Kita Install Program MS Office Selesai Semacam Itu Kita Tinggal Menulis Semacam Itu Bahkan Bisa Lebih Cepat Lagi Ketika Kita Kopas Kopi Paste Semacam Itu Kalau Dulu Ketika Kita Pengen Menulis Kopian Banyak Kan Pakai Kertas Namanya Itu Kertas Yang Hitam Itu Namanya Kertas Kertas Foto Kertas Karbon Ya Karbon Kertas Karbon Ini Mungkin Dulu Seperti Itu Kita Mau Ngetik Untuk Tiga Dokumen Semacam Yang Sama Itu Butuh Kertas Karbon Semacam Itu Nah Kalau Sekarang Cukup Kita Print Mau 100 Lembar Mau Berlembar Lembar Juga Sangat Cepat Sekali Kita Cukup Membuat Satu Dokumen Tinggal Kita Mau Nge Print Berapa Seperti Itu Sekarang Kemudian Membuat Dokumen Yang Bisa Dicetak Ya Ini Pastinya Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Ini Bisa Diprint Bisa Dicetak Seperti Itu Kemudian Menyimpan Dokumen Dalam Ukuran Yang Kecil Dan Format Yang Beragam Tulisan MS Di Office Word Ini Di Word Ini Kalau Hanya Isi Tulisan Banyak Tanpa Ada Gambar Itu Mungkin Tergolong Masih Kecil Tidak Lebih Dari 100 Meg Kalau Hanya Tulisan Bapak Ibu Skripsi Atau Tesis Yang Mungkin Tebal Itu Tanpa Ada Gambar Itu Mungkin Masih Tergolong Kecil Jadi Tidak Memenuhi Alat Storage Atau Peripiral Penyimpanan Baik Flash Disc Atau Hard Dis Atau Apa Itu Sangat Kecil Sekali Tapi Kalau Sudah Disisipi Dengan Gambar Gambar Itu Biasanya Akan Semakin Memperberat Ukuran Akan Memperbesar Ukuran Dan Format Yang Beragam Format Yang Beragam Itu Mungkin Dengan Dokumen Bisa Di Save Ke PDF Juga Bisa Jadi Gambar Juga Bisa Semacam Itu Kemudian Selanjutnya Membuat Tulisan Dalam Berbagai Variasi Ada Fasilitas Font Yang Berbagai Macam Kalau Seperti Tulisan Ini Adalah Arial Sepertinya Arial Atau Calibri Saya Lupa Semacam Itu Mungkin Bapak Ibu Ingin Membuat Font Yang Berbeda Seperti Ini Judul Ini Font Berbeda Lebih Besar Cetak Berbeda Dan Semacam Itu Ini Sangat Bervariasi Kemudian Membuat Label Surat Ini Besok Yang Akan Kita Pelajari Akan Menjadi Tugas Bapak Ibu Bocoran Saja Akan Menjadi Tugas Bapak Ibu Kita Akan Membuat Label Surat Jadi Bagaimana Ketika Kita Membuat Surat Ke Jamaah Misalkan Karena Kita Seorang Penyuluh Membuat Surat Undangan Ke Jamaah Dengan Nama Dan Alamat Itu Kita Tidak Menulis Satu Satu Kalau Cuma Jamaah Lima Satu Satu Manual Bisa Tapi Kalau Jamaah Lebih Dari 20 Atau 50 Itu Kalau Kita Menulis Alamat Surat Dan Satu Satu Itu Membutuhkan Tenaga Dan Waktu Makanya Kita Nanti Akan Belajar Bagaimana Membuat Label Surat Istilahnya Itu Mail Merch Mungkin Bapak Ibu Pernah Mendengar Mail Merch Kita Nanti Akan Belajar Baik Dan Sebagainya Ya Masih Banyak Mungkin Kegunaannya Mungkin Bapak Ibu Nanti Bisa Menambahkan Atau Pengalaman Pengalaman Bapak Ibu Menggunakan MS Watch Selama Ini Baik Selanjutnya Apa Yang Kita Belajari Dalam Materi Kita Kali Ini Yang Pertama Nanti Kita Akan Belajar Membuat Dokumen Kemudian Bagaimana Kita Mengatur Tata Letak Atau Layout Dokumen Termasuk Ukuran Kertas Dan Sebagainya Kemudian Kita Nanti Bagaimana Kita Memasukkan Gambar Dan Bentuk Kemarin Di Powerpoint Juga Hampir Sama Ya Memasukkan Apa Grafik Dan Sebagainya Itu Ya Mungkin Hampir Sama Karena Program MS Office Ini Satu Rangkaian Dengan Powerpoint Jadi Mungkin Tombol Tombol Toolbar Menu Toolbar Yang Di Atas Biasanya Di Bar Atas Ini Biasanya Itu Hampir Sama Kemudian Kita Membuat Tabel Membuat Tabel Ini Bisa Di MS Word Juga Bisa Di MS Excel Biasanya Tapi Nanti Kita Belajar Membuat Tabel Di Apa Ini Di MS Word Kemudian Selanjutnya Bagaimana Kita Akan Belajar Menyimpan Dan Mencetak Dokumen Ya Mungkin Kalau Menyimpan Dan Mencetak Mungkin Sudah Biasa Nanti Kita Akan Belajar Bagaimana Apa Bedanya Safe S S Kemudian Ini Kalau Masih Ada Waktu Nanti Kita Akan Belajar Membuat Membuat Tulisan Arab Sudah Islam Ata Belum Ini Laptop Atau Keyboard Bapak Ibu Jangan Belum Islam Masih Belum Bisa Bismillahirrahmanirrahim Belum Bisa Menulis Sahadat Asyadu Allah Makanya Kita Mencoba Nanti Mengislamkan Keyboard Kita Atau Laptop Kita Bapak Ibu Ya Baik Itu Yang Akan Kita Belajari Selama Pagi Sampai Nanti Kurang Pijam 12 Semoga Waktunya Cukup Baik Bapak Ibu Yang 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 Kita Akan Memulai Apa MS Word Ini Yang Pertama Pastinya Kita Sudah Terinstall Sudah Terinstall Apa Word Kita Kalau Disini Saya Lihat Ini Saya Itu Memakai Office 2016 Ini Saya Ada Excel Kemudian MS Office Itu Ada Excel Kemudian Ada OneNote Tadi Outlook PowerPoint Publisher Wordnya Mana Ini Ada Word Disini Sebenarnya Ini Settingannya Program Di MS Office Ada Lebih Darini Tapi Mungkin Kemarin Ketika Instalasi Ada Yang Tidak Saya Cek Sehingga Karena Mungkin Tidak Perlu Bagi Saya Itu Tidak Saya Tidak Membutuhkan Sehingga Saya Tidak Cek Ketika Proses Instalasi Baik Terus Bagaimana Bapak Ibu Membuat Shortcut Di Desktop Tidak Bapak Ini Bapak Ibu Punya Program Ini Nanti Misalkan Ini Salah Salah Satunya Ini Terserah Karena Ini Kebetulan Saya Sudah Ada Misalnya Saya Hapus Dulu Bagaimana Memunculkan Shortcut Disini Itu Klik Sini All Program Kemudian Ini Buat 2016 Klik Kanan Kemudian Send To Desktop Klik Kanan Send To Desktop Nah Ini Klik Maka Akan Muncul Disini Ya Bapak Ibu Akan Muncul Disini Sama Semua Bapak Ibu Kalau Punya Program Apa Yang Biasa Sering Dipakai Seperti Itu Ini Klik Kanan Misalnya OneDrive Publisher Ini Belum Ada Klik Kanan Send To Desktop Nah Ini Maka Akan Muncul Publisher Disini Bapak Ibu Bisa Menggunakan Itu Untuk Mempercepat Biar Kita Tidak Mencari Lagi Dimana Gitu Ya Baik Kita Buka MS Word Kita Ini Saya Sudah Buka Ini Bentar Ya Akan Tampilan Seperti Ini Kemudian Kita Klik Blank Dokumen Ya Kecuali Kalau Bpu Sudah Ada Sini Bisa Mencari File Yang Sudah Terbuka Tapi Kita Akan Belajar Mulai Sejak Awal Dengan Blank Dokumen Ya Itu Ya Ini Blank Dokumen Ya Apa Yang Akan Kita Pelajari Disini Baik Kita Kembali Ke PowerPoint Lagi Sebelum Kita Masuk Itu Kita Perlu Mengetahui Jenis Atau Seri Office Kita Office Berapa Itu Dari Dari Sini Ini Dari Saya Buka Disini Ini File Ya Kalau Pengen Berapa Office Kita Itu Office Berapa Itu Dari File Sini Kemudian Akun Seperti Ini Akan Muncul Seperti Ini Maka Ini Adalah Office Yang Saya Pakai Ini Office 2016 Office 2016 Yang Yang Windows Nampak Akun Nggak Ada Apa Nggak Ada Akun Oh Gitu Ya Oke Oke Nanti Kita Pelajari Kalau Nggak Ada Akun Terus Lewat Mana Tapi Biasanya Di Option Juga Bisa Mungkin Di Akun Juga Bisa Tapi Ini Karena Akun Langsung 2016 Produk Activated Nah Ini Produk Saya Sudah Di Aktivasi Jadi Ketika Biasanya Kalau Belum Teraktivasi Ketika Bapak Ibu Membuka New Dokumen Dokumen Baru Seperti Ini Akan Muncul Kotak Untuk Klik Close Atau Apa Sepertinya Untuk Memasukkan Register Atau Seperti Itu Ini Karena Sudah Teraktivasi Ini Maka Disini Judulnya Seperti Ini Jadi Ini Sudah Teraktivasi Baik Selanjutnya Nah Kita Akan Belajar Bagian Bagian Yang Ada Di MS Word Ini Baik Yang Pertama Ini Namanya Workspace Ya Bapak Ibu Namanya Adalah Workspace Yang Lembar Kerja Ini Kalau Bahasa Indonesia Lembar Kerja Workspace Ini Hanya Sebatas Pengenalan Kemudian Selanjutnya Yang Kuning Ini Atas Ini Adalah Ribbon Kemarin Pak As Sudah Menyampaikan Ribbon Ribbon Itu Terjadi Terdiri Dari Grup Ribbon Ini Kita Nanti Akan Belajar Satu Satu Di Sini Ini Namanya Ribbon Kemudian Selanjutnya Ada Dokumen Titel Bar Jadi Bar Itu Kalau Dalam Bahasa Namanya Bilah Bilah Judul Bilah Judul Jadi Kalau Bahasa Inggrisnya Titel Bar Ini Nama Judul Jadi Ketika Membuahkan New Dokumen Dokumen Baru Itu Otomatis Disini Namanya Dokumen Satu Dan Ini Belum Tersave Kalau Masih Namanya Seperti Ini Berarti Bapak 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 Belum Menyimpan Dokumen Bapak Ibu Nanti Kalau Sudah Tersimpan Maka Disini Akan Tersimpan Dengan Nama Sesuai Yang Bapak Ibu Tulis Ketika Proses Menyimpan Kemudian Selanjutnya Yang Hijau Ini Adalah Bilah Menu Atau Menu Bar Menu Itu Ada File Home Insert Design Layout Dan Namanya Menu Jadi Yang Ada Tulisan Kecil Namanya Menu Yang Banyak Ada Perintah Yang Banyak Ini Quick Access Ini Sifatnya Seperti Shortcut Quick Namanya Juga Quick Bukan Merk Traktor Jadi Ini Quick Access Toolbar Untuk Akses Cepat Sehingga Nanti Ketika Disini Nanti Kita Misalkan Ini Mau Print Preview Atau Mau Save Dokumen Atau Membuka Itu Kita Enggak Perlu Membuka Satu-satu Disini Mencari Satu-satu Jadi Ini Menjadi Quick Access Toolbar Nanti Kita Akan Pelajari Selanjutnya Ini Windows Management Ada Close Ada Minimash Terus Ini Ada Mengecilkan Ukuran Saja Kemudian Yang Ini Ruler Ada Yang Ketika Membuka Rulernya Ini Penggaris Ini Belum Muncul Nanti Bagaimana Memunculkan Nanti Kita Pelajari Juga Ada Kalau Ini Sudah Kelihatan Rulernya Seperti Kemudian Selanjutnya Ini Di bawah Status bar Status bar Ini Menginformasikan Tentang Jumlah Halaman Jumlah Halaman Jumlah Words Kata Dan Ini Pakai Bahasa Indonesia Keyboardnya Keyboard Bahasa Indonesia Nah Nanti Kalau Ada Waktu Kita Akan Belajar Bagaimana Mengaktifkan Keyboardnya Arab Makanya Disini Informasi Ini Page 1 Page 1 Of 1 Itu Berarti Ini memang Baru Satu Halaman Dari Satu Halaman Jadi Disini Nanti Akan Terlihat Berapa Halaman Dan Juga Kalau Bapak Ibu Menulis Banyak Disini Akan Muncul Berapa Kata Biasanya Ketika Kita Ada Lomba Atau Ada Menulis Karya Ilmiah Itu Ada Catatan Harus Minimal Berapa Kata Berapa Ribu Kata Itu Kita Bisa Melihatnya Disini Dari Tulisan Kita Kita Klik Aja Kita Bisa Melihat Apa Yang Berjumlah Kata Yang Sudah Kita Tulis Di Dokumen Kita Ya Baik Selanjutnya Ini Adalah Scroll Bar Untuk Naik Turunkan Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Ada Zoom Zoom Itu Bisa Disini Kanan Bawah Ini Ada Zoom Kanan Bawah Kanan Kiri Di Drag Ditarik Kanan Kiri Pake Mouse Kita Itu Untuk Mengecilkan Membesarkan Tampilan Apa Lembar Kerja Ini Tapi Bisa Juga Nanti Lewat View Disini Ada Zoom Kemudian Selanjutnya Ada View Workspace View Workspace Itu Ada Tampilan Print Layout Web Web Layout Dan Sebagainya Nanti Ada Kita Belajari Satu Satu Nah Baik Kita Memulai Dokumen Kita Langsung Praktek Saja Bapak Ibu Ini Karena Hanya Sebuah Gambar Kalau Hanya Gambar Gini Mungkin Tidak Terlalu Jelas Mungkin Tidak Saya Teruskan Sebelum Memulai Dokumen Baru Perlu Diperhatikan Langkah Langkah Berikut Yang Pertama Menentukan Ukuran Kertas Tapi Ini Hanya Sebuah Proses Langkah Langkah Sebenarnya Bisa Saja Kita Nulis Dulu Baru Kita Ukur Kertas Tapi Ini Biar Bapak Ibu Juga Tahu Untuk Menentukan Kertas Intinya Bagaimana Kita Menentukan Ukuran Kertas Di Dokumen Kita Yang Pertama Menentukan Ukuran Kertas Ukuran Yang Sering Digunakan Adalah A4 Atau Quarto Dan F4 A4 Itu Quarto F4 Itu Folio Untuk Merubah Ke F4 Maka Ukuran Dirubah Secara Manual Dengan Klik Tombol More Paper Size Di Bawah Ini Lalu Ketik Ukuran Ini Ukuran F4 Sesuai Di Bungkus Kertas Yang Sering Kita Beli Satu Rim Itu Lebar Panjang Lebar Dan Tingginya Seperti Ini Lalu Tekan Oke Kemudian Selanjutnya Menentukan Batas Kanan Kiri Atas Bawah Ini Kalau Surat Surat Resmi Ada Aturannya Apalagi Kalau Karya Ilmiah Kalau Karya Ilmiah Itu Seperti Tesis Atau Skripsi Itu kan Batas Kiri Itu 4 Terus Batas Atas 4 Batas Kanan 3 Batas Bawah 3 Itu Karya 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 Ilmiah Dan Pakai Kertas A4 Biasanya Seperti Itu Kemudian Menentukan Orientasi Landscape Atau Portrait Landscape Itu Yang Seperti Ini Tampilan Zoom Ini Adalah Landscape Tapi Kalau Portrait Itu Yang Berdiri Yang Berdiri Yang Berdiri Ini Ada Gambar Nah Kalau Seperti Ini Berarti Apa Portrait Tapi Kalau Yang Seperti Ini Berarti Landscape Bapak Ibu Jangan Terbalik Pokoknya Yang Berdiri Atau Yang Tidur Biasanya Kita Bilangnya Gitu Yang Tidur Atau Yang Berdiri Itu Kalau Bahasa Memudahkan Jadi Ini Bentuk Portrait Yang Ini Bentuk Landscape Kita Lanjutkan Jumlah Kolom Dalam Satu Halaman Kolom Ini Biasanya Dipakai Kita Mau Membuat Buku Atau Apa Saya Sering Memakai Ketika Saya Membuat Text Khutbah Dari Satu Kertas Itu Kalau Satu Lembar Secara Bentuknya Apa Kalau Kita Membuat Text Khutbah Bentuknya Seperti Ini Satu Kertas Utuh Itu Terlalu Besar Makanya Saya Sering Membuat Text Khutbah Itu Bentuknya Pake Satu Kertas Folio Itu Saya Buat Seperti Ini Jadi Satu Prim Satu Kertas Ini Menjadi Ada Dua Halaman Seperti Ini Nanti Kita Akan Belajar Disitu Baik Ya Kita Akan Belajar Langsung Dokumen Saja Ya Bapak Ibu Kita Akan Memulai Proses Bagaimana Kita Membuat Dokumen Saya Pelan Pelan Semoga Nanti Kalau Memang Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Langsung Tidak Masalah Ya Yang Pertama Kita Mengenali Dulu Ini Ada File Disini Ada File Itu Akan Muncul Seperti Ini Biasanya Ada Juga Yang Lambang Seperti Ini Lambang Office Bukan Windows Lambang Office Di Atas Kiri Atas Biasanya Ada Disitu Ada Biasanya Jadi Ini Karena Office 2016 Ini Cuma File Seperti Ini Kemudian Ini Ada Pilihan Pilihan Kalau Mau New Open Save Dan Sebagainya Itu Kita Bisa Disitu Kemudian Ini Tadi Yang Namanya Quick Access Toolbar Seperti Ini Bapak Ibu Saya Disini Quick Access Toolbar Yang Aktif Ini Save Dan Print Preview And Print Bapak Ibu Bisa Menambai Dengan Cara Menklik Panah Yang Kecil Ke Bawah Ini Misalkan Saya Yang Paling Sering Saya Pakai Itu Adalah New Dokumen Kita Klik Aja Jadi Kalau Kita Buat New Dokumen Itu Kita Tidak Perlu Dari Sini Home File Terus New Semacam Itu Lama Kita Buat Akses New Dokumen Apalagi Open Open Dokumen Kita Klik Open Dokumen Langsung Muncul Seperti Ini Tapi Kalau Apa Ini File Ya Mungkin Hampir Sama Seperti Ini Tapi Lebih Mudah Ketika Kita Punya Access Toolbar Disini Kemudian Apalagi Email Saya Kira Enggak Jarang Kita Maka Email Di Office Kemudian Quick Print Kalau Saya Lebih Senang Pake Print Preview And Print Karena Dengan Print Preview And Print Ini Saya Bisa Melihat Dulu Tampilan Ini Sudah Ter Cek Maka Disini Sudah Ada Jadi Misalkan Ini Gambar Ini Saya Print Print Preview And Print Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Print Seperti Ini Maka Kita Butuh Print Preview Ini Sudah Pas Tidak Ada Yang Terpotong Dan Sebagainya Itu Bisa Seperti Itu Jadi Saya Lebih Suka Pake Print Preview Dan Print Tapi Kalau Quick Print Ini Ketika Saya Bapak Ibu Membuat Ini Terus Ini Langsung Print Itu Maka Langsung Mencetak Tanpa Kemudian Yang Lain Andu Redu Andu Redu Ini Bisa Juga Bapak Ibu Disematkan Disini Karena Andu Redu Untuk Mengulangi Tugas Apa Instruksi Yang Ada Misalkan Oh Salah Saya Misalkan Saya Seperti Ini Salah Maka Saya Andu Nah Seperti Ini Ini Tidak Saya Hapus Tapi Saya Andu Ya Bapak Ibu Kalau Diredu Ya Bisa Lagi Nah Muncul Lagi Seperti Nah Kalau Ini Saya Hapus Ya Oke Itu Ya Bapak Ibu Kemudian Draw Table Ini Juga Bisa Draw Table Kita Ingin Membuat Table Disini Seperti Ini Juga Bisa Kalau Memang Bapak Ibu Mau Membuat Apa Ini Quick Access Draw Table Disini Kemudian Ada Touch Mouse Mode Nah Ini Juga Jarang Dipakai Semacam Itu Ya Ya Paling Itu Yang Sering Yang Sering Dipakai Ya Bapak Ibu Untuk Quick Access Toolbar Bisa Lewat Ini Gitu Kemudian Selanjutnya Di Tampilan Apa Ini Kita Membuat Awal Dokumen Ini Yang Pertama Kita Tentukan Adalah Kertas Tadi Kita Membuat New Dokumen Dengan Menentukan Kertas Kita Klik Posisi Awal Itu Pasti Di Home Seperti Ini Kita Klik Layout Kita Klik Layout Kita Tentukan Margin Itu Batas Kanan Kiri Atas Bawah Orientasi Itu Portrait Atau Landscape Kemudian Size Itu Ukuran Kertas Bapak Bapak Ibu Kemudian Kolom Berapa Kolom Dalam Satu Lembar Semacam Itu Atau Bisa Kita Klik Muncul Kotak Seperti Ini Kita Tentukan Kita Misalkan Terbiasa Menggunakan Paper Kita Terbiasa Menggunakan F4 F4 Itu Ukurannya 21,59 Kalau Mau Bapak Ibu Manual Seperti Ini Tapi Biasanya Hampir Sama Dengan Ukuran Letter F4 Ini Saya Sudah Disini Sudah Membuat F4 Karena Memang Sudah Saya Safe Tapi Biasanya F4 Ukuran F4 Tidak Ter 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 Instal Secara Default Di MS Office Tidak Ada Maka Biasanya Ukurannya Letter Letter Dengan F4 Itu Hampir Sama Di Lebarnya Yang Berbeda Adalah Tingginya Maka Untuk Memudahkan Biasanya Langsung Tingginya 33 33,02 Tapi Saya Kira 0,2 0,2 Sentimeter Tidak Sangat Berpengaruh Berbedaannya Sangat Sedikit Maka Sering Saya Bulatkan Cukup Nulis 33 Maka Ini Ini Bapak Ibu Kalau Mengecilkan Membesarkan Gini Bapak Ibu Tekan Control Sambil Dimos Ada Roda Di Tengah Itu Bisa Naik Turun Kalau Ada Rodanya Kecuali 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 Kek Kanan Kek Kiri Tapi Ada Roda Yang Di Tengah Biasanya Posisinya Seperti Roda Itu Tekan Control Kemudian Sambil Naik Turun Ini Kalau Ini Turun Kalau Ini Posisi Saya Naikkan Itu Zoom Bukan Zoom Meeting Bukan Cara Membesarkan Semacam Ini Bisa Disini Ya Seperti Ini Seperti Ini Itu Kalau Tapi Kalau Di Bapak Ibu Pakai Laptop Di Touchpad Yang Mos Yang Ada Di Laptop Itu Kalau Di Laptop Saya Itu Apa Dua Jarinya Dilebarkan Sama Di Apa Disempitkan Itu Bisa Juga Untuk Membesar Kecilkan Tampilan Coba Dua Jari Jari Ibu Jari Eh kok Ibu Jari Ya Ibu Jari Jari Tengah Sama Jari Apa Jari Telunjuk Jari Telunjuk Itu Tempelkan Di Apa Mos Touch Mos Itu Di Laptop Itu Kemudian Coba Dilebarkan Kemudian Disempitkan Itu akan Sama Zoomkan Ada yang Bisa Seperti itu Bapak Ibu Di Laptopnya Ada Bisa 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 Ya Seperti itu Bisa Kemudian Kalau Mau Menaikkan Seperti ini Saya harus Menaik Pakai Mos Coba Bapak Ibu Dua Jarinya Dinaikkan Sama Turunkan Tapi Posi Kursornya Harus Aktif Disini Di Lembarnya Ini Ini Berarti Aktif Kursornya Coba Naik Turunkan Bapak Ibu Dua Jari Bukan Satu Jari Naik Turun Nggak Naik Turun Bisa Biar Mungkin Kadang Kita Harus Pakai Mos Mos Yang Diluar Tapi Kalau Kita Bisa Memanfaatkan Mos Yang Ada Di Laptop Kita Yang Sudah Tertempel Seperti Itu Jadi Bisa Membesar Kecilkan Dengan Cara Melebar Dan Menyempitkan Dua Jari Jari Telunjuk Sama Jari Tengah Seperti Ini Bisa Kemudian Naik Turun Dua Jari Telunjuk Dan Jari Tengah Itu Kita Naik Turunkan Itu Juga Bisa Ya Baik Kita Sudah Di F4 Ini Ukurannya Quarto Eh Maaf Folio F4 Kemudian Margin Kita Berbicara Dengan Margin Kalau Margin Bawaannya Ini 2,54 2,54 Semuanya Silahkan Kalau Memang Mau Menggunakan Margin Itu Tanpa Dirubah Ya Gak Masalah Tapi Biasanya Kita Nanti Akan Belajar Membuat Kop Surat Bapak Ibu Kop Surat Dan Undangan Undangan Yang Ada Kop Surat Nanti Itu Menjadi Latihan Bapak Ibu Saya Sampaikan Di awal Saja Biar Persiapan Biar Memperhatikan Maksudnya Nanti Ya Baik Jadi Kalau Ada Kop Surat Itu Kalau Kop nya Itu Terlalu Seperti Ini Nah Ini Ini Saya Sudah Membuat Apa Kop Surat Kalau Ini Terlalu Tinggi Batas Atas Terlalu Tinggi Jadi Nanti Kelihatan Kalau Bahasa Kami Itu Wagu Wagu Itu Enggak Pas Agak Kurang Gimana Enggak Cocok Margin Layout Margin Terlalu Tiga Misalkan Nah Itu Kan Kurang Kurang Cantik Kurang Manis Kalau Makanya Biasanya Kalau Ada Kop Itu Margin Nanti Seperti Itu Jadi Silahkan Margin Di Atur Oke Karena Kita Akan Membuat Kop Surat Seperti Tadi Sambil Kita Mengenal Yang Lain Kita Buat Custom Margin Saja Kita Custom Sendiri Kita Buat Margin Itu Yang Atas Dua Kemudian Bottom Nya Mungkin Dua Sama Kemudian Ininya Tiga Tiga Setengah Atau Tiga Karena Biasanya Yang Kiri Itu Kan Kalau Untuk Dokumen Biasanya Di Bandle Di Jilid Atau Dilubangi Pakai Sinelector Itu Makanya Mungkin Kita Biar Tidak Terpotong Ya Mungkin Tiga Atau Tiga Setengah Tidak Masalah Ya Seperti Itu Kemudian Yang Write Tetap Dua Setengah Juga Tidak Masalah Ya Seperti Itu Ya Kemudian Papernya Udah Tadi Ya Udah F4 Tadi Saya Kira Itu Untuk Layout Ini Saya Kira Tidak Perlu Terutama Margin Kemudian Ini Orientasinya Kita Buat Portrait Karena Kita Membuat Undangan Ya Bapak Ibu Portrait Ini Normal Dan Sebagainya Oke Nah Sudah Ini Kita Sudah Membuat Template Ataupun Kertas Yang Akan Kita Buat Untuk Membuat Undangan Baik Sampai Disini Ada Pertanyaan Bapak Ibu Pelan Pelan Silahkan Kalau ada Pertanyaan Ya Silahkan Oh Cara Mengubahnya Oh Ya Baik Kita Kesini Pak Ke file Ke file Terus Option Ke option Terus Ini Di advance Ini Kita Klik Advance Ya Kemudian Di bawah Agak Ke bawah Biasanya Nah Ini Display Di display Ini Biasanya Disini Inch Nah Maka Ini Diganti Sentimeter Itu Pak Riki Ya 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 Saya Ulangi Saya Ulangi Bapak Ibu Saya Matikan Jadi Posisinya Biasanya Seperti ini Misalkan Oke Size Seperti ini Oke More paper Size Ini Zentimeter Eh Inch Biasanya Kita Bingung Kalau Ini Inch Itu Kita Karena Memang Kita Tidak Familiar Dengan Ukuran Inch Kita Familiar Dengan Ukuran Sentimeter Atau Milimeter Ini Sebenarnya Ganti Milimeter Juga Bisa Caranya Seperti tadi Dari file Kemudian Option Kemudian Advance Ini Kemudian Display Yang bawah Agak ke bawah Mana display Nah ini display Ini display Ini diganti Sentimeter Kalau Masih Inch Diganti Sentimeter Atau Milimeter Tapi Sentimeter Saja Ya Gitu Gitu Ya Pak Riki Oke Ya Apa Ibu Folio Yang Folio Tadi Size Dari Size Ini Ibu Dari Size Kemudian More Paper Size Nah Disini Kita Merubahnya Disini Ukurannya 21,59 Width Kemudian Height Tingginya Itu 33 Kemudian Oke Oke Ya Itu Ini Sudah Ukuran Folio F4 Kalau Di kertas Ukuran F4 Ya Itu Gitu Ya Ibu Ibu Waris Ya Ada Yang Lain Bapak Ibu Silah Ya Silah Bu Nunu Ini Gimana Oh Gitu Ya Gini Ibu Klik Ini Apa Icon Di bawah Ini Windows Ya Ya Ini Sebut Oke 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 Kemana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, klik kanan. Klik kanan seperti ini, maka akan muncul kotak. Kemudian pilih Send to. Send to. Kemudian pilih Send to desktop. Kita klik. Sudah? Ya. Oke. Gitu ya, Bu Nunung. Baik. Selanjutnya, kita sudah men-set kertas kita ya, Bapak-Ibu. Kemudian... Suaranya putus-putus. Suaranya hilang. Ya, sambung lagi. Suaranya hilang. Suaranya putus ya, Pak Sepudin ya? Halo? Ya, suaranya hilang. Suaranya belum ini ya? Belum nyambung lagi? Ya, nggak ada suaranya. Mungkin sinyal beliau ini. Yo, pakai... Pakai soti. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Sebentar, saya aktifkan... Apa? HP dulu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Oke. Oke. Ini saya hapus dulu. Oke. Ibarat saya sudah menulis seperti ini ya, Bapak-Ibu. Saya punya tulisan mau membuat KOP Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran. Ini kalau di tempat Bapak-Ibu ada ya? Batku LPG ya, Bapak-Ibu ya? Ada nggak? Ada. Ada ya? Ya, baik. Ya, baik. Saya ibarat menulis Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran Batku LPG Kabupaten Magelang Sekartariat seperti ini. Saya ingat ini belum ada format yang baku. Artinya ini masih... Saya barusan nulis. Ya, Bapak-Ibu. Ini huruf besar. Kalau huruf besar, Bapak-Ibu kan mengaktifkan caps lock-nya ya. Caps lock. Bapak-Ibu mengaktifkan caps lock-nya diaktifkan. Di sebelah kiri ya, kiri tengah itu ada caps lock-nya diaktifkan. Kalau mau membuat tulisan besar. Macam itu. Kemudian, Batku LPG dan sebagainya. Kemudian, Sekartariat, kalau ini berarti caps lock-nya di nonaktifkan seperti ini. Oke. Bapak-Ibu, kalau sudah kita menulis seperti ini, kita akan membuat tulisan ini berbeda. Perlu diketahui ya, Bapak-Ibu, untuk membuat kop surat. Mohon maaf, yang suaranya agak paas. Suaranya siapa? Baik. Bapak-Ibu, untuk perlu diketahui, membuat kop surat itu jangan terlalu bervariasi. Jadi, cukup jenis dua font yang berbeda. Jangan setiap ini berbeda. Kemudian, Batku LPG berbeda. Kabupaten Magelang berbeda. Sekartariat ini juga berbeda. Ini tuh malah nanti tidak bagus kop-nya. Kesannya bukan kop resmi. Macam itu. Maka, untuk biar terkesan resmi, kop surat itu, maka perlu di, apa, tidak terlalu banyak jenis font. Oke. Saya anggap, ini, dan koordinasi lembaga bendera organ ini adalah pakai font areal. Coba saya ganti yang berbeda, tapi, ya, agak, mungkin inilah. Saya pakai font Garamon. Nah, jadi, ini di blok, ya, Bapak-Ibu. Cara nge-bloknya, bisa di, seperti ini, atau bisa, tekan control, ya, control dengan, tiga kali klik. Tiga kali klik. Nah, dua kali ya. Tiga kali berarti. Itu bisa seperti itu, bisa seperti ini. Ini juga bisa. Kalau, sudah seperti ini, badan koordinasi, apa, lembaga bendera organ, sudah kita ganti dengan font-nya di sini ya. Posisinya di home, tetap di sini, ini klik panah bawah, Bapak-Ibu bisa mencari font-font yang lain, silahkan. Tapi, kalau bisa, namanya kop surat, itu jangan pakai font yang mungkin seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan, nggak terbaca, dan mungkin kesannya tidak resmi. Makanya, buat cari font-font yang, yang biasa saja. Kemudian, badko LPG-nya, saya buat berbeda. Karena ini, singkatan, maka ini saya besarkan. Kalau mau membesarkan, kalau ini sesuai angka yang ada di sini, silahkan mau pilih. Tapi, kalau mau manual, ini pakai yang ini. Nah, ini semakin besar. Nah, ini mengecilkan. Nah, gitu. Tapi, di-block ya. Sekali lagi, Bapak-Ibu, di-block. Oke, ini saya buat pakai font yang tebal. Misalkan, pakai font yang ini, Berlin Suns. tebal, semacam itu. Kemudian, Kabupaten Magelang-nya, saya samakan dengan font yang ini. Apa tadi? Biasanya sudah di atas sendiri. Nah, ini. Kita pakai ini tadi. Kemudian, sekretariat-nya juga pakai font yang sama. Nah, Nah, seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Oke, saya besarkan. Saya besarkan. Nah, biar kelihatan. Kalau sudah, seperti ini, kita sudah membuat font, apa, kop surat, tapi masih belum ada variasinya. Ibaratnya seperti ini. Mungkin, warna tulisan. Sekarang, kita membuat warna tulisan. Kita, kita block seperti ini. Biasanya akan langsung muncul seperti ini ya, Bapak-Ibu. Nah, ini kita cari. Kalau memang mau merah ya merah. Tapi, kalau mau mungkin warnanya, apa, apa biasanya? Jolah. 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 Kemudian, Batko LPG-nya, kita kasih font yang berbeda. Jadi, begitu Bapak-Ibu melepaskan ini, lepaskan mos kita, ketika kita block, kita lepas, itu biasanya sudah muncul seperti ini. Tapi, kalau nggak muncul, maka di sini sudah ada ini. Seperti itu ya. Misalnya, ini gambarnya warnanya merah. Merah batah ini, bukan merah. Merah darah, bukan merah batah ini. Kemudian, ininya juga saya buat hijau juga. Kemudian, ini, kita block. Warnanya tetap hitam, tapi kita beri highlight. Text highlight ini. sampingnya font ini. Kita klik warna panahnya. Kita beli highlight-nya, mungkin warnanya kuning, seperti ini. Seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Sudah. Ini kita, sudah menarik ini, ketika kita membuat font seperti ini. Anggap saja, kalau beda dengan fotokopi lah. Mesti kayak gitu. Kalau kita membuat font yang hitam semuanya, mungkin jangan-jangan malah fotokopian. Maka kita buat font khusus, yang berwarna untuk, kop surat kita. Ada yang lagi karaoke kali ya. Oh iya, ini Bapak-Ibu. Ini, ukuran batko, tulisan batko LPG ini, saya buat spasi-spasi. Saya buat spasi-spasi. Kalau normalnya kan seperti ini ya, Bapak-Ibu, ketika menulis batko LPG. Tapi, kadang biar ada variasi ya, saya buat spasi satu. Sepasi satu, spasi satu. biar ada variasinya lah. Semacam itu. Kemudian ini yang lain seperti itu. Dah, selesai Bapak-Ibu. Kemudian, ini posisinya kan sudah mepet. Makanya, karena kita nanti juga akan memasukkan logo, logo batko LPG ini. ya, maka caranya gimana? Ini kita blok. Bapak-Ibu, bagaimana ada, sudah ada penggaris di sini Bapak-Ibu? Sudah ada penggaris belum? Kalau belum ada, cara memunculkannya itu pakai, ini, view. Dari home, kita pindah ke view. Ya, view. Ini ada ruler di sini. Kalau belum ada seperti ini, berarti ini rulernya belum di cek. Maka kita klik, cek rulernya. Maka akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul ruler seperti ini. Jadi, sekali lagi ya. Dari home, kita tampilan biasa. Kemudian kita klik view. Kemudian di sini ada ruler. Nah, kita cek rulernya, maka akan muncul penggaris di sini. Ruler itu kan penggaris. Seperti itu. Oke, gitu ya Bapak-Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita blok. Kita, ini ada tiga, ada tiga nama. nama yang ini, ya Bapak-Ibu. Saya, saya perbesar. Tapi ini nggak bisa nih, kalau perbesar nih. Nggak ada fasilitas zoom-nya ya, kalau di, sebentar. Oke lah, anggap aja ini. Bapak-Ibu, perhatikan sama, sama ini. Nah, sama yang ini. Aduh, terlalu besar. Sama yang ini aja. ada tiga, tiga, tiga benda ini. Yang pertama adalah, ini adalah first line indent, Bapak-Ibu. Biasanya, kalau ini kita seret, itu untuk kita tarik, untuk membuat paragraf. Karena ini masih di sini. Ini namanya first line indent. Kemudian, yang segitiga ke bawah ini, segitiga yang bawah, itu namanya, hanging indent. Nah, hanging indent. Ini biasanya, kalau, apa, pustaka, daftar pustaka, kalau Bapak-Ibu menulis karya ilmiah, itu, hanging indent-nya ditarik ke, ke kanan sedikit. Itu kalau daftar pustaka. kemudian ada satu lagi, yang namanya, left indent. Kalau kita klik yang kotak ini, maka semuanya akan ikut. Nah, seperti ini. Ya, Bapak-Ibu. Seperti itu. Ini syaratnya tadi, badan sampai sekretariat tadi, di blok ya, Bapak-Ibu. Kalau cuma, nggak di blok ya, berarti cuma, badannya saja yang bergerak. Nah, Nah, seperti itu. Maka kita blok dulu. Bapak-Ibu. Kemudian ini, apa, left indent-nya itu, kita tarik, kita drag ke sini. Ya, cukup lah. Ya, cukup segini. Oke, karena di sini nanti kita akan memasukkan, apa, logo ya, Bapak-Ibu ya. Akan masukkan logo. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, mewarnai, kemudian tadi, membuat ini agak ke sini. Sebenarnya ya, mungkin manual bisa, tapi ya mungkin nanti tidak rapi. Tapi kalau kita blok, seperti ini, kemudian, sorry, kita blok, kemudian kita tarik, ini, left indent-nya, ini, mengikuti, seperti itu. Ya, ya, seperti ini. Oke, saya kira, demikian. Kemudian, setelah, kita, mempunyai, nama lembaga, nama ini, Bapak-Ibu kita butuh, apa, gambar, logo. Logo dari Batko LPG, yang saya buat ini. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan, fasilitas insert. Kayak Pak As kemarin, di, apa, di PowerPoint. Itu, kita menggunakan, fasilitas insert. Kemudian, picture, gambar. Ini nanti ada, banyak, banyak, apa, banyak fasilitas ya. Seperti itu. Picture, kemudian ada shape, kalau shape itu seperti ini. Kalau smart art itu seperti ini. Membuat grafik atau tabel seperti ini. Kalau cat itu, cat itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, paling ini yang sering kita pakai. Kalau itu ya. Kalau, screenshot itu, ini, kita punya, mau di screenshot yang mana, screen clipping, macam itu. Ya. Kalau ini online picture, ini, nanti secara online. Apa? Ya. Di insert ada ya? Semua fasilitasnya ada ya? Ini kan. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, gimana Pak? Ini nanti sih? Ya. Kalau bisa, dijentuhkan cara buat. Jentuhkan cara buat. Jentuhkan cara buat. Jentuhkan cara buat. Jentuhkan kriptu. Wah, itu nanti di proses menggambar Pak. Proses gambar itu, faces apografis, itu sudah berbeda lagi. Anggap saja kita sudah punya gambar. Oh, ke depan. Ya, nanti semoga dari Kominfo ada, ada tindak lanjut lah. Ada tindak lanjutnya. Ya, karena kalau kita mencari, membuat gambar, membuat gambar itu memang butuh program tersendiri lagi. Semacam itu. Ya, semacam itu. Kita anggap saja kita sudah punya gambar. Oke, kita, kita, apa, kita mulai lagi. Kita teruskan. bagaimana caranya, kalau sudah posisi seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita klik picture ini. Kita klik picture. Maka akan muncul, nah, di mana kita menyimpan gambar. Biasanya kalau saya, di picture in lah. Gampangnya. Mungkin, Bapak Ibu berbeda-beda, di mana menyimpannya. Saya punya, misalkan logo Batgo itu, saya juga sudah menyimpan. Mana ya? Nah ini. Oh, ini aset LPG sejang. Ini. Batgo LPG ini. Kita pilih, kita klik, kemudian kita insert. Nah. Tampilannya akan seperti ini. Dia akan menempel, terserah. Dia mau menempel, dan ini agak susah untuk dipindah ini. Nah ini, ini nggak mau dipindah ini, Pak Pak Ibu. Saya seret, ya seperti ini, tapi malah tidak rapi. Ya seperti ini. Ini agak susah ini. Yuk. Malah meloncat-loncat kemana, ke sana kemari. Caranya gimana, biar kita bisa memudahkan, kita membesarkan, terus mengatur tata letaknya, karena kita tadi sudah menata letak yang tulisan ini. Caranya kita aktifkan, ini kalau ada kotak seperti ini, itu berarti gambar ini aktif. Tapi kalau seperti ini, ini berarti gambar ini nggak aktif. Kita klik, nah ini berarti kita aktif. Kita langsung posisinya di format. Biasanya kalau kita di home, posisi kursor kita baru saja nulis, kemudian kita klik gambar, itu posisinya sudah di format. Kita klik format, kalau memang belum di format, ya nanti kita klik manual, klik format di sini. Kemudian di sini, ada rap text. Ya Bapak Ibu. Ada rap text. klik panah bawahnya, kemudian kita bisa pilih in front of text. Nah, seperti ini. Nah ini baru bisa kita pindah-pindah, terserah dan tanpa merubah tata letak dari tulisan barusan. Nah ini, kita bisa pindah-pindah kemana. Nah, posisi ini logo pastinya, di sebelah kiri dari tulisan. Bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini. Jangan sampai melebih dari batas ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan sudah batas margin tadi, tiga tadi. Nah, agak ke sini pasti bisa. Nah, seperti ini. Kita sudah sedikit punya gambaran tentang kop kita. Terus bagaimana? Biasanya setelah seperti ini ada garis bawah. Ya Bapak Ibu, ada garis bawah. Garis bawah ini ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau yang otomatis, coba Bapak Ibu perhatikan. Saya menulis sama dengan tiga kali. Terus saya enter. Nah, sudah otomatis masuk di sekretariat di bawah itu. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Saya ulangi. Kalau menulis sama dengan tiga kali, tanpa spasi, tiga, langsung enter. Apa Ibu? Gimana? Oh, enggak, 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 bicara sama saya. Tak kira sama saya. Ya, setelah sama dengan tiga kali, kita enter langsung. Itu sudah seperti itu. Kemudian, ada lagi yang lain. kita membuat ini, minus tiga kali, strip tiga kali, kita enter, itu juga jadi seperti ini. Kemudian, kita underscore tiga kali, enter, itu jadi seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu, mau mencoba yang mana, ini secara otomatis ya Bapak Ibu. Bisa sama dengan, nah, ini jadinya seperti itu. Bisa strip, jadinya seperti ini. Terus, underscore. Underscore itu, tahu underscore ya Bapak Ibu? Kalau ini, Soekarno-Hatta ini, ini adalah strip ini. Strip itu jadinya seperti ini, yang kecil ini. Tapi kalau underscore itu yang ini, Bu. Nah, yang ini namanya underscore ini. Ini underscore itu yang di bawah. Namanya juga under. Anda di bawah. Iya. Kalau underscore, tiga kali langsung enter, itu jadinya agak tebal. Lebih tebal daripada yang strip, yang ini. Nah, daripada yang ini. Kalau ini kecil, kalau yang underscore ini, lebih tebal. Ini secara, secara otomatis. Oke. Kalau secara manual, saya ulangi. Nah, kalau secara manual, bisa masuk ke insert lagi, Bapak Ibu. Bisa masuk ke insert lagi. Kemudian, shape. Bapak Ibu, klik shape ini. Klik panahnya. Kemudian, ini ada garis di sini. Line. Ya. Klik line. Nah, seperti ini. Kita tarik. Kursornya mulai dari sini. Panahnya, kita tekan di sini. Kursor sebelah kiri kita. Klik kiri kita. Tekan terus kita seret, kita tahan, kita seret, kita tarik ke kanan. Seperti ini. Ya, kita tarik ke kanan. Biar ini tidak, apa, naik atas ke bawah. Karena, seperti ini nanti, mungkin, tangan kita agak, agak, apa, buyuten atau apa, Parkinson atau apa. Mungkin ya. Mungkin agak, agak, ya seperti itu. Bergetar lah mungkin. Maka, kita perlu menambah, shift. Bapak Ibu ya. Kita klik sini. Terus kita tekan shift di keyboard kita. Nah, ulangi. Saya ulangi, saya ulangi. Insert, shape, line, kemudian, kita klik shift. Ini akan pasti, saya pastikan ini lurus. Seperti ini. Nah, sudah. Ini mungkin terlalu kecil. Gimana cara membesarkannya? Pakai sini. di sini. outline. Nah, pilih yang mana, terserah. Ini tebal, tebal. Oke, yang ini. Dan kita ubah warnanya yang hitam. Oh, ini hitam ya. Hitam. Oke, hitam. Kemudian, mungkin kita akan membuat dua garis, double, ganda. Garis ganda, garis double ya. Untuk pop. Itu caranya, ini, ctrl-c, ctrl-v. Copy paste saja, enggak apa-apa. Ya, copy paste. Ctrl-c, terus, ctrl-v. Nah, ini sudah jadi dua. Tinggal kita mengaturnya saja. Nah, pakai mouse bisa, pakai anak panah, A, di keyboard kita, kanan-kiri, atas-bawah, silahkan monggo. dan biar kelihatan lebih cantik lagi, mungkin formatnya ini diperbesar. Apa, fontnya, apa, garisnya yang bawah dibesarkan. Nah, seperti ini. Nah, ini masih agak kurang ke kanan. Seperti ini. Nah, kita sudah punya kop sempurna, kop utuh seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Jawab, ulang lagi. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Ulang lagi untuk memperbesar tadi, Pak. Untuk apa? Memperbesar kelaris itu. Untuk apa, Paknya sih? Garis ini? Oke. Saya buat garis di sini, ya. Insert, kemudian save, garis, ya. Nah, untuk terus, biar ini tidak terlalu, kita klik save. Save kita, ditahan. Kita tahan. Ini pasti lurus. Seperti ini. Nah, ini kan kecil. Tampilannya kecil, ya. Tipis lah. Tipis, bukan kecil. Tipis. Kita klik di sini, Pak. Save outline di sini, atasnya nih. Kemudian weight. Nah, ini pilihannya banyak. Ini tebal. Seperti ini. Untuk warna, ini kan atasnya warna. Mau warna merah, silakan merah. Seperti itu. Kemudian, kalau mau menggandakan, ini di-copy, copy-nya itu, berarti kan pakai ctrl-c. Ya, ctrl-c. Ctrl-c. Kemudian, pastinya, ctrl-v. Berarti ya? Ctrl-c. Itu di keyboard ya, bukan tulis ya. Di keyboard ada ctrl, sama klik c dan v. Semacam itu. Itu seperti itu. Ya, itu. Kemudian, kalau sudah, atau cara lain untuk menggandakan, itu caranya, ini suaranya siapa ya? Yang nyanyi. Caranya, nah, sebentar. Caranya, kita klik ini, garis yang akan kita copy. Kita klik, tapi, yang ditahan, klik kanannya, bukan klik kiri. Klik kanannya ditahan. Kemudian, kita mau copy di mana? Misalkan, di bawahnya. Di bawahnya. Kemudian, dilepas klik kanannya. Terus, kita copy. Nah, ini cara paling cepat. Bagi saya, ini cara paling cepat, daripada kita, ctrl-c, ctrl-v, atau bahkan kita dari sini. Dari sini, eh, mohon maaf, dari mana? Boom ya? Nah, ini, copy, terus, paste. Itu kan, yang paling cepat, caranya, saya ulangi, dari, ini diaktifkan. Ini aktif itu berarti, ada lingkaran kecil ini. Ini berarti aktif, kalau ini enggak. Ini diaktifkan. Klik kanannya ditahan. Nah, kalau sudah seperti ini, ada, ini kan tanda kursornya kan, cuma, garis lurus tegak gitu ya. Nah, kalau sudah garis kursornya, sudah silang seperti itu, klik kanan, terus dilepas. Terus copy. Nah, ini cara paling cepat. Kemudian tinggal kita format, kita kecilkan, atau kita besarkan. Seperti ini. Kemudian, kita pakai panas saja. Pakai panas saja. Nah, seperti ini. Silahkan, Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Ada pertanyaan yang lain? Sampai sini, Bapak Ibu. lanjut, ya, silahkan. Kertas putihnya menutupi Oh, backgroundnya ya, Bu Backgroundnya Maksudnya backgroundnya ya, Ibu Iya, ibu Oh, gitu Oke, coba saya carikan contoh yang ada backgroundnya Coba ya Yang ada background putihnya Kira-kira mana ya Ini boleh Format Wrap text in front of text Nah, betul Seperti ini contohnya, Ibu Betul ya Ini kan menutupi ya Ini kan belum transparan Coba, Bapak Ibu perhatikan Bedakan dengan yang ini Nah, ini meskipun gambarnya itu segi lima Tapi tetap ada putihnya Background putih yang menutupi Ini berarti belum transparan Kalau ini jelas, ini sudah transparan ini Ini benar-benar sesuai dengan Bentuk dari logo ini Jadi tidak menutupi apapun Tapi kalau ini masih menutupi Caranya gimana Untuk biar ini Tampak Banyak Cuma seperti bangunan segi lima Itu caranya Kita klik Kita klik format lagi sama Kemudian di color Color, warna disini Klik panah bawahnya Ya, klik panah bawah Kemudian ini Bawah sendiri Set transparent color Ya, set transparent color Kita klik Kalau sudah muncul Ini tanda Ini bukan panah ini Itu Diklikkan di yang putih ini Nah Maka ini akan Jadi transparan Seperti sampingnya Gitu Bapak Ibu Ya Caranya Nah ini Ini kan Benar-benar transparan Tidak Tidak ada putihnya lagi Ini benar-benar segi lima Seperti itu Ya, gitu Saya ulangi ya Bapak Ibu Nah ini Misalkan Kita insert Picture Kemudian kita pilih Gambar Kebetulan ini gambar Kemenang Kita klik Kita insert Nah ini masih Menjadi Tulisan tidak rata Caranya Kita format Kemudian Wrap text Kita In front of text Nah ini baru kita bisa Kesini kan Seperti itu Nah ini masih Belum transparan Caranya Sekali lagi Kita klik format Masih posisi format Kita klik Color disini Kemudian Set transparent color Klik Kemudian Ini Kita Tempelkan Atau kita klikkan Yang di Background yang putih ini Yang menutup ini Nah ini Maka ini sudah jadi Transparan Seperti itu Gitu Ibu Caranya Oke Saya kembalikan lagi Oke Untuk membuat garis Sudah paham ya Bapak Ibu Caranya membuat garis Terserah Mau yang manual Atau Tapi kalau saya Tetap Tetap Pilih yang Tetap pilih yang manual Karena bisa kita set Sesuai Selera kita Tapi kalau Yang tadi Coba ya Saya praktekan Yang tadi Yang mana Terlalu lama proses Apa Terlalu lama proses Nah Tapi kalau yang Otomatis Gini ya Misalkan Tadi Nah Seperti ini Ini gak bisa Diedit ini Kalau ini gak bisa Diedit Ini gak bisa Diklik aktif Juga gak bisa Ini Ini cuma Bisa seperti ini Kalau ini kan Bisa kita Membuat tebal Dan tipis Dan sebagainya Kan bisa Seperti itu Nah ini gak bisa Diedit ini Dihapus aja Gak bisa Macam itu Tapi ya Silahkan Bapak Ibu Lebih Lebih Apa Yang mana Yang Lebih Memudahkan Silahkan Tapi tadi Kalau memang Mau cepat Ya tadi Pakai sama Dengan tadi Atau underscore Atau strip Tiga kali Langsung enter Seperti itu Ya Ada yang pertanyaan lagi Bapak Ibu Cara membuat Kop Kemudian Kalau memang Tidak ada pertanyaan Kop ini Bisa Menjadikan template Untuk halaman-halaman Berikutnya Dengan cara Kalau Seumama ini Bapak Ibu Saya anggap Ini satu halaman Oke Saya punya Halaman banyak Nah Kalau terjadi Seperti ini Bapak Ibu Saya Kepinginnya Ada tulisan Di bawahnya Tapi ini Ternyata Belum ada Gak bisa Menulis Otomatis Di sini Caranya Gimana Kita klik Kita enter Di sini Kita enter Dulu Baru Ininya Tulisannya Ini Kita naikkan Lagi Apa Garisnya Ini Kita naikkan Lagi Dengan Kita aktifkan Kemudian Kita Biar Tidak berubah Kalau Ini kan Masih sendiri-sendiri Ya Bapak Ibu Ini kan Masih sendiri-sendiri Masih bisa Kesana Kemari Sendiri Biar Tidak Tidak Berubah Menjadi Satu Itu Kita Group saja Ini Tapi Harus Benar-benar Apa Aktif Ya Kan Ini Ada Dua Garis Jadi Yang Ini Aktif Yang Ini Aktif Klik Kanan Kita Group Nah Group Nah Kalau Ini Otomatis Sudah Jadi Satu Seperti Ini Kita Mau Apapun Ini Sudah Sudah Menyatui Nah Seperti Itu Nah Kalau Sudah Seperti Itu Nah Sekarang Kita Baru Bisa Menulis Misalkan Disini Nomor Terus Nomor Kemudian Apa Biasanya Perihal Perihal Oh Lampiran Dulu Biasanya Lampiran Lampiran Terus Bapak Ibu Kalau Mau Membuat Titik Dual Sejajar Seperti Ini Jangan Pakai Spasi Coba Ini Saya Buat Pakai Spasi Kalau Barusan Saya Tidak Pakai Spasi Tapi Pakai Tab Pakai Tombol Tab Di Keyboard Kita Nah Ini Kalau Pakai Spasi Bapak Ibu Bapak Ibu Buat Nomor Spasi Kemudian Ini Lampiran Spasi Nah Coba Ini Baru Dua Sudah Tidak Lurus Baru Dua Sudah Tidak Lurus Ini Ini Kan Kelihatan Tidak 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 Besarkan Ini Tidak Lurus Tidak 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 Lurus Makanya Jangan Pakai Spasi Cara Cara Membuat Titik Dua Seperti Tapi Pakai Tab Pakai Tab Yang Ada Di Sebelah Kiri Paling Kiri Ada Tab Langsung Setelah Ini Sebelum Kita Nulis Ini Sebelum Kita Nulis Titik Dua Ini Kita Tab Dulu Langsung Tab Langsung Titik Dua Disini Tab Saya Pastikan Lurus Coba Ini Lurus Ini Bapak Ibu Kalau Saya Ini Lurus Atau Caranya Caranya Pake Ini Sebelum Oke Sebelum Kita Nulis Ini Tiga Kita Blok Kita Klik Disini Ada Tanda L Ini Kecil Di Atas Di Ruler Di Garis Ada Tanda L Kita Klik Dimana Terserah Seperti Itu Ini Mau Disini Pun Nanti Tab Kita Tapi Sarannya Tetap Pake Tab Gak Boleh Pake Spasi Pake Tab Langsung Tab Tab Nah Ini Pasti Lurus Seumama Kita Menggeser Ke Ini Kita Block Dulu Kita Block Kita Tarik Kesini Biar Tidak Terlalu Nah Seperti Itu Ya Silahkan Bapak Ibu Jangan Sering Memakai Spasi Kecuali Kalau Memang Lagi Menulis Kalimat Spasi Itu Digunakan Untuk Menulis Kalimat Tapi Untuk Ketika Ada Berjarak Seperti Ini Ini Kita Harus Sering Memakai Tabulasi Biar Rapi Kalau Pake Spasi Saya Pastikan Gak Akan Rapi Pasti Ada Bengkok Bengkok Seperti Tadi Gak Rapi Ya Gitu Itu Ya Bapak Ibu Caranya Nomor Lampiran Perihal Kemudian Tanggal Ini Tanggal Kalau Bisa Pake Tab Jangan Pake Spasi Jangan Satu Satu Pake Spasi Pake Tab Saja Atau Ini Kita Kasih Nomor Misalkan 10 Batkom Lpki Bulan Apa Sekarang November 2021 Kita Pake Tab Misalkan Karena Saya Dari Magelang Magelang Tanggal 11 Eh Tanggal 4 November 2021 Gimana Kalau Terjadi Seperti Ini Bapak Ibu Maka Kita Pake Backspace Nah Pake Backspace Seperti Ini Jika Apa Tadi Kan Terlalu Kesini Akhirnya Seperti Ini Kita Pake Backspace Seperti Ini Pake Backspace Dan Lampiran Perihal Dan Sebagainya Kemudian Selanjutnya Apa Ini Seperti Ini Kalau Kepada Yang Terlumat Ini Dan Sebagainya Ini Silahkan Bapak Ibu Biasa Pake Format Yang Sebelah Kanan Atau Yang Sebelah Kiri Itu Ya Mungkin Di Daerah Masing Berbeda Atau Kesenenannya Yang Mana Itu Silahkan Cuma Sekali Lagi Bapak Ibu Kalau Posisinya Disini Itu Kalau Bisa Disetting Pake Ini Pake Hanging Indent Ini Saya Enter Dulu Posisi Surat Itu Tulisan Surat Itu Tidak Boleh Lebih Dari Ini Meskipun Batasnya Margin Disini Tapi Ketika Kita Menulis Surat Dengan Nomor Terus Nomor Lampiran Itu Tidak 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 Betul Membuat Surat Surat Harus Lurus Dengan Titik 2 Di Bawah Semuanya Harus Di Bawah Titik 2 Ya Seperti Itu Jadi Misalkan Ini Kepada Kepada Berarti Ini Saya Harus Geser Kesini Dulu Ini Pasti Lurus Dengan Ini Tapi Kalau Ini Disini Ini Saya Blok Terus Ininya Nah Ini Ini Akan Ikut Semua Seperti Itu Ya Itu Jadi Misalkan Kita Nulis Kepada Kepada Yang Terhormat Bapak Pakai Shift Dan Underscore Apa Underscore Underline Ini Pakai Underline Ini Shift Dan Underline Ini Membuat Tulisan Membuat Garis Seperti Itu Kemudian Di Di Mana Kemudian Apalagi Kalau Membuat Dua Undangan Seperti Ini Kepada Yang Terhormat Memudahkan Saja Misalkan Ini Bukan Bapak Lembaga Misalkan Kalau Normal Ya Bapak Ibu Kalau Normal Itu Ketika Kita Menulis Satu Angka Kemudian Titik Sepasi Kemudian Kita Nulis Misalkan Ini Kita Garis Saja Kemudian Kita Enter Itu Biasanya Ini Otomatis Nomor Dua Tanpa Kita Nulis Kalau Seperti Ini Berarti Ini Ini Numbering Berarti Aktif Tapi Kalau Ini Cuma Putih Biasa Tanpa Ada Abu Abunya Itu Berarti Ini Nggak Aktif Seperti Ini Satu Nah Ini Ya Seperti Itu Kemudian Kita Yang Kedua Dua Dua Tiga Seperti Ini Di Misalkan Satu undangan Itu Untuk Banyak Banyak Instansi Seperti Itu Di Sampai Sampai Ini Ada Pertanyaan Bapak Bapak Oh Ya Ini Ternyata Sayang Itu Ngeblok Ini Tulisannya Teris Jenis tulisannya Tulis Tulisan Tebal Ini Kenapa Karena Ini Bold Ini Maka Saya Klik Maka Ini Tulisannya Normal Biasa Jadi Kalau Mau Apa Menebalkan Itu Diblok Seperti Ini Kemudian Ini Garis Miring Tulisan Miring Tulisan Miring Kemudian Ini Underline Ada Garis Bawah Kalimatnya Silahkan Mau yang Mana Kalau Ini Tulisan Surat Biasanya Tidak Ada Yang Apa Kecuali Mungkin Pas Hari Tanggal Waktu Itu Mau Ditebalkan Seperti Ini Seperti Ini Misalkan Saya Anggap Ini Sudah Jadi Seperti Itu Assalamualaikum Ini Posisinya Pastinya Pas Di bawah Tulisan Ini Semuanya Ya Kemudian Misalkan Ini Yang Mau Ditebali Biar Apa Yang Peserta Itu Benar-benar Memperhatikan Ya Kita Tebali Saja Nah Seperti Ini Nah Gitu Kemudian Selesai Nah Ini Kemudian Untuk Membuat Seperti Ini Ini Juga Ada Banyak Cara Cara Yang Pertama Mungkin Ini Pakai Kotak Pakai Table Inset Table Ini Ini Kelihatan Table Cuma Garisnya Dihilangkan Ada Yang Seperti Ini Ya Bapak Ibu Ada Yang Manual Tapi Sepertinya Ini Sering Dipakai Karena Ini Memudahkan Karena Memudahkan Jadi Pakai Table Saya Hilangkan Misalkan Caranya Gimana Bapak Ibu Cara Membuat Pakai Table Kan Cuma Dua Yang Tanda Tangan Berarti Klik Cukup Dua Ini Nah Seperti Ini Dua Kali Satu Satu Baris Dua Kolom Karena Yang Tanda Tangan Sekretaris Sama Ketua Sudah Cukup Klik Kita Sudah Dapat Ini Terus Kita Rapikan Bapak Ibu Bagaimana Biar Kita Tahu Bahwa Ini Kanan Sama Kiri Sama Kalau Ini Manual Kita Tidak Tahu Bagaimana Ukuran Kanan Kiri Sama Caranya Kita Blok Kita Bloknya Caranya Ini Ada Panah Kebawah Di Atas Kursor Kita Taruh Di Atas Garis Ini Kalau Sudah Ada Panah Kebawah Kita Tahan Terus Kita Tarik Ke Sini Dilepas Terus Klik Kanan Klik Kanan Di Pas Yang Di Blok Ini Terus Distribute Column Evenly Ini Saya Pastikan Kanan Sama Kiri Sama Ini Bapak Ini Mau Posisi Disini Mau Posisi Ini Disini Kalau Ketika Kita Blok Seperti Ini Posisi Kursor Kita Di Atas Garis Kalau Sudah Muncul Tanda Panah Hitam Seperti Itu Kita Blok Sini Kemudian Kita Lepas Klik Kanan Di Pas Yang Di Blok Jangan Disini Kalau Disini Hilang Lagi Di Klik Kanan Yang Kita Blok Ini Kemudian Distribute Kolom Evenly Sama Ini Otomatis Sama Kanan Sama Kiri Baru Setelah Itu Bapak Ibu Kita Tulis Misalkan Disini Sekretaris Terus Siapa Misalkan Ahmad Kemudian Disini Ketua Terus Siapa Disini Misalkan Ali Nah Seperti Itu Kalau Seperti Ini Kan Memang Enggak Pas Tanda Tangan Ada Garisnya Makanya Caranya Gimana Kita Klik Yang Ini Ada Muncul Kotak Kecil Di Sebelah Kiri Atas Ini Kita Klik Terus Kita Hilangkan Garisnya Dengan Cara Klik Yang Ini Klik Panah Terus No Border No Border Ini Kalau Tampilan Print Preview Itu Tidak Akan Kelihatan Nah Ini Ini Gak Gak Kelihatan Nah Ini Gak Gak Kelihatan Gak Kelihatan Kalau Dibrain Jadi Ketika Dibrain Ini Gak Akan Ikut Garisnya Gak Kelihatan Seperti Ini Tampilannya Posisinya Seperti Ini Ya Dari Tabel Oke Ya Pelan Pelan Kata Pak Juwair Pelan 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 Ya Baik Posisi Posisi Disini Dimanapun Posisinya Pursor Kita Di bawah Yang Mau Untuk Tanda Tangan Setelah Salam Terakhir Kemudian Kita Insert Table Kita Klik Tablenya Kita Klik Panahnya Kemudian Kita Klik Karena Kita Butuh Dua Orang Untuk Tanda Tangannya Dua Orang Kalau Satu Ya Satu Saja Gak Apa Ini Cara Pertama Ini Yang Saya Pake Ini Cara Pertama Untuk Membuat Kolom Tanda Tangan Ini Kita Pake Menggunakan Fasilitas Table Seperti Itu Kalau Udah Klik Dua Seperti Ini Udah Terus Kita Tulis Sekret Sekretaris Dan Ketua Atau Sekretaris Siapa Dulu Misalkan Ahmad Disini Kita Enter Ali Ini Kan Posisinya Masih Di Pinggir Kita Ketengahkan Dengan Cara Ini Nah Seperti Ini Kontrol E Atau Kita Klik Yang Ini Seperti Itu Kalau Sudah Seperti Ini Ini Kita Kita Tata Dulu Karena Ini Tadi Kan Batas Disini Biar Kelihatan Rapi Ini Batasnya Disini Kemudian Kita Blok Ini Sama Sini Terus Distribute Distribute Itu Klik Kanan Yang Ini Kolom Yang Kolom Bukan Yang Row Yang Kolom Ini Pasti Kanan Sama Kiri Sama Itu Kemudian Kita Hilangkan Bordernya Dengan Cara Klik Ini Panah Kota Kecil Ini Yang Ada Silam Ini Kita Klik Berarti Ini Aktif Semua Terus Kita Sini Ada Border Tapi Panahnya Yang Diklik Kemudian No Border Tidak Ada Garis Tidak Ada Bordernya Klik Maka Akan Seperti Gitu Ya Apa Ya Gitu Bapak Ibu Ada Yang Pertanyaan Lain Seperti Ini Tadi Ini Pak Tab Bapak Ibu Jangan Pak Spasi Kalau Pak Tab Seperti Ini Pasti Akan Lurus Seperti Ini Ini Juga Ini Juga Terserah Apakah Formatnya Akan Di Tengah Seperti Ini Atau Seperti Yang Saya Buat Di Awal Tadi Nah Ini Kop Nya Mau Seperti Ini Rata Kiri Atau Rata Tengah Seperti Ini Gimana Cara Membuatnya Kita Blok Kita Rata Tengah Disini Nah Seperti Ini Nah Terserah Bapak Ibu Mau Rata Kiri Seperti Ini Tapi Kalau Rata Kanan Sepertinya Tidak Ada Kecuali Kalau Orang Arab Kalau Orang Arab Kofnya Sebelah Kanan Terus Tulisan Arab Dari Kanan Seperti Itu Tapi Kalau Indonesia Itu Antara Rata Kiri Dan Tengah Ini Terserah Bapak Ibu Suka Format Kopnya Yang Tengah Seperti Ini Tinggal Tadi Posisinya Seperti Ini Kita Blok Yang Center Nah Seperti Ini Rata Tengah Berarti Itu Ada Pertanyaan Lain Terkait Pembuatan Kop Surat Ini Ya Bapak Banyak Ya Gimana Pak Di Batas Atas Kertas Misalkan Contohnya Gimana Pak Maksudnya Gimana Jadi Margin Ya Margin Ini Ada Di Atas Di Daerah Mat Pasar Oh Itu Kalau Sebenarnya Itu Mungkin Formatnya Format Di Dalam Sebuah Kotak Nah Gini Saya Punya Saya Buat Baru Lagi Ya Bapak Ibu Misalkan Oke Ini Aleman Baru Ini Aleman Baru Kemudian Mungkin Itu Kop Suratnya Itu Seperti Ini Jadi Pakai Di Dalam Kotak Shape Kotak Seperti Ini Saya Buat Kotak Kemudian Add Text Bentar Saya Copy Dulu Misalkan Ini Saya Copy Dulu Biar Saya Tidak Terlalu Banyak Nulis Ini Gambarnya Saya Hilangkan Dulu Saya Copy Misalkan Mungkin Nulisnya Dia Itu Di Dalam Add Text Biasanya Seperti Ini Kemudian Ini Fill Nya Dilangkan Nah Mungkin Itu Positinya Seperti Ini Seperti Ini Mungkin Nah Kayak Gini Ini Itu Karena Mungkin Membuat Apa Kopnya Itu Di Dalam Kotak Kotak Grafik Kotak Ini Apa Ini Grafik Seperti Ini Ada Kotak Seperti Ini Jadi Kalau Ini Malah Bisa Di Kemana Kemana Kan Bapak Ibu Silahkan Mau Pakai Yang Di Dalam Kotak Seperti Ini Atau Manual Seperti Yang Saya Ajarkan Pakai Ini Kalau Ini Mungkin Ini Lebih Batas Atas Karena Kita Memang Sudah Itu Mungkin Pak Riki Sifatnya Ngopi Jadi Kita Tidak Tahu Bagaimana Membuatnya Tapi Mungkin Itu Yang Membuat Itu Membuatnya Pakai Ini Kalau Pakai Itu Kita Tidak Gimana Untuk Kota Ini Sama Kiri Kanan Tadi Gimana Ya Kota Yang Mana Oh Ini Oh Yang Ini Oh C Yang Ini 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 Caranya Ini Ketika Masih Ada Tar Biar Kelihatan Saya Buat Ada Garisnya Nah Kalau Sudah Masih Seperti Ini Misalkan Seperti Ini Beda Kita Blok Ada Panah Bawah Di Atas Garis Ini Atas Kursornya Kita Mousenya Kita Taruh Di Sini Terus Kita Drag Sini Atau Dari Sini Juga Bisa Dari Sini Diklik Tapi Di Luar Bukan Bukan Di Dalam Kota Dari Sini Klik Ini Langsung Klik Kanan Di Sini Distribute Nah Seperti Oh Ya Ya Gitu Ya Ini Oke Dari Sini Saya Hilangkan Bordernya Oke 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 Terus Sebentar Tadi Pak Siapa Pak Riki Ya Mungkin Seperti Ya Pak Riki Mungkin Ini Kopnya Itu Berada Di Dalam Kotak Seperti Ini Ini Kan Masih Kelihatan Kotaknya Kita Klik Ini Terus No Outline Nah Ini Kan Sama Tampilannya Sama Nah Ini Tampilannya Sama Nah Terus Tinggal Kita Mungkin Mengecilkan Ini Sorry Ini Kita Buat Nah Seperti Ini Terus Kita Kecilkan Kita Tarik Kesini Baru Kita Insert Gambar Picture Tadi Picture Oke Saya Copy Oke Saya Picture Insert Insert Dari Sini Set Kemudian Formatnya Wrap Tech Jangan lupa Ini Kalau Seperti Ini Tetap Tidak Bisa Susah Mengaturnya Tapi Kalau Kita Wrap Tech In front Of Tech Ini Baru Kita Baru Ditaruh Disini Seperti Itu Ini Silahkan Bapak Ibu Mau Pilih Yang Mana Kemudian Tadi Untuk Tanda Tangan Mana Tanda Tangan Tadi Nah Ini Cara Pertama Tadi Pakai Ini Pakai Tabel Tapi Kalau Kalau Tidak Pakai Tabel Itu Pakai Fasilitas Tab Masih Ada Ini Kalau Misalkan Saya Nulis Ketua Dulu Tapi Ini Agak Ribet Sekretaris Ketua Tapi Ini Emang Harus Tadi Tadi Ahmad Ini Ali Ini Pakai Fasilitas Ini Live Inden Ini Kita Klik Kesini Atau Seberapa Nanti Kemudian Pakai Tab Nah Seperti Ini Juga Bisa Silahkan Bapak Ibu Pakai Tab Ini Juga Bisa Manual Tapi Memang Merapikannya Memang Agak Susah Tapi Kalau Tadi Pakai Tabel Tadi Kan Mungkin Bisa Ya Ini Seperti Ini Manual Juga Bisa Tapi Pakai Tab Sekali Lagi Bapak Ibu Prosesnya Kesini Itu Jangan Pakai Sepasi Tapi Pakai Tab Nanti Tinggal Dikira Kira Aja Ya Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Kalau Sudah Seperti Ini Kita Akan Membuat Oke Bapak Ibu Kalau Seperti Ini Ketika Saya Klik Halaman Kedua Maka Klop Ini Tidak Ikut Disini Karena Ini Murni Menjadi Dokumen Dokumen Aktif Disini Tapi Ketika Saya Punya Kop Ini Nah Ini Saya Sudah Menyiapkan Ini Tadi Yang Disampaikan Pak Saya Sudah Menyiapkan Ini Ketika Ini Kop Ini Berada Kita Tempatkan Di Hader Maka Otomatis Ketika Saya Posisi Disini Terus Ada Halaman Baru Ini Pastinya Akan Ikut Ada Otomatis Ada Kop Kalau Oke Disini Terus Ada Halaman Baru Kelihatan Ya Bapak Ibu Nah Ini Otomatis Ketika Saya Enter Kebawah Itu Otomatis Ada Halaman Baru Yang Sudah Berkop Karena Apa Karena Posisi Kop Ini Saya Tempatkan Di Hader Kalau Yang Ini Posisi Aktif Ini Ketika Saya Enter Disini Ini Tetap Tidak Ada Kop Karena Ini Posisi Aktif Tapi Kalau Kop Ini Kita Tempatkan Di Hader Itu Maka Akan Terjadi Maka Akan Langsung Muncul Kop Yang Kita Buat Di Awal Caranya Gimana Oke Kita Kembali Lagi Caranya Misalkan Saya Punya Dokumen Baru Kita Klik Di Batas Atas Sini Kita Klik Double Nah Kalau Sudah Muncul Hader Seperti Ini Maka Nanti Kop Akan Kita Tempatkan Disini Kalau Ini Kan Nulis Biasa Saya Nulis Biasa Saya Nulis Biasa Dulu Ya Ini Saya Nulis Biasa Dulu Macam Ini Kemudian Ini Saya Kebawahkan Terus Di Batas Sini Sekitar Yang Di Margin Atas Di Luar Margin Yang Ini Itu Kita Double Klik Disini Nah Kalau Sudah Muncul Header Maka Kop Yang Tadi Nah Ini Kita Kopaskan Disini Sampai Garisnya Klik Kanan Kok Sari Sari Klik Terus Copy Oh Gak Bisa Copy Kemudian Kita Kita Pastikan Disini Nah Seperti Ini Tinggal Kita Setting Ini Setting Apa Ini Kan Terlalu Besar Kemudian Kita Klik Spasi Atau Ini Kalau Bapak Ibu Ini Kan Sepertinya Spasi Satu Ini Spasi Satu Tapi Kenapa Kok Sepertinya Masih Spasi Dua Itu Karena Ini Perlu Remove Ini Perlu Dihilangkan Remove Maka Akan Normal Seperti Ini Karena Ketika Buka Halaman Baru Itu Biasanya Memang Masih Agak Lebar Seperti Seperti Ini Ini Spasi Satu Ini Spasi Satu Tapi Ketika Saya Remove Itu Akan Sesuai Ini Spasi Satu Yang Normal Seperti Ini Jadi Dari Sini Apalain Paragraph Spacing Itu Kalau Disini Masih Ada Kalimat Remove Itu Diklik Remove Ini Ini Maka Normal Seperti Ini Tadi Ini Kan Masih Seperti Ini Tadi 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 Kan Masih Seperti Ini Masih Jarak Agak Lebar Dan Ini Tidak Bagus Untuk Pop Sepertinya Kalau Bahasa Saya Tadi Wagu Wagu Itu Kurang Sesuai Semacam Maka Kita Block Terus Klik Panah Remove Oke Ini Sudah Masuk Di Hader Bapak Ibu Oke Kita Klik Di Bawah Yang Ada Tulisannya Ini Kita Klik Tampilannya Akan Seperti Buram Seperti Ini Tapi Kalau Di Print Di Print Review Itu Akan Normal Seperti Itu Ini Karena Tampilan Hader Seperti Itu Maka Ketika Saya Mempunyai Tulisan Dari Berbagai Macam Lembar Maka Otomatis Setiap Lembar Otomatis Nulis Ada Ini Cop Seperti Itu Bapak Ibu Nulis Mau Berlembar Lembar Pun Akan Tetap Ada Cop Seperti Itu Ya Gitu Bapak Ibu Kemudian Coba Saya Ulangi Lagi Jadi Sekali Lagi Kita Mengaktifkan Di Heidernya Dulu Kalau Kita Aktifkan Heidernya Tampilannya Seperti Ini Kemudian Bisa Bisa Juga Bapak Ibu Dari Sini Kita Copy Ini Logonya Kemudian Kita Tarik Kebawah Pakai Klik Kanan Seperti Tadi Sama Saya Ulangi Pakai Klik Kanan Ditahan Kesini Lepas Copy Saya Saya Kecilkan Dulu Seperti Ini Kemudian Karena Ini Nanti Akan Tampil Seperti Ini Seperti Seperti Tampilannya Seperti Ada Bayang Apa Gambar Gambar Transparan Seperti Ini Maka Ini Caranya Kita Klik Kemudian Di Format Kemudian Color Di Color Itu Ini Wash Out Seperti Ini Wash Out Klik Sudah Selesai Kita Aktifkan Lagi Begitu Sama Begitu Kita Membuat Kop Surat Itu Otomatis Sudah Ada Logonya Di Tengah Itu Ya Bapak Ibu Ini Kesannya Kertas Asli Seperti Itu Mungkin Bapak Ibu Bisa Membuat Seperti Ini Nanti Kalau Dibrain Kesannya Transparan Dan Insya Kalau Ini Ada Tulisannya Misalkan Tadi Ada Punya Tulisan Tulisannya Akan Tetap Jelas Seperti Ini Kesannya Hanya Sebatas Sebagai Background Background Transparan Seperti Seperti Ya Ada Pertanyaan Bapak Ibu Bisa Dulu Yang Diulang Yang Diulang Logo Yang Logo Yang Mana Ini Cara Memasukkan Logo Gimana Yang Yang Tadi Oh Yang Ada Ini Yang Ini Yang Ini Pak Yang Di Tengah Yang Di Tengah Oke Caranya Bapak Ibu Kan Ini Sudah Menjadi Header Kan Beda Sama Yang Ini Beda Sama Yang Ini Bukan Yang Ini Ini Tak Hapus Sama Yang Ini Ini Kalau Ini Kan Aktif Ini Apa Maksudnya Posisi Kopnya Itu Jadi Satu Aktif Dengan Tulisan Yang Ada Isinya Jadi Ini Tidak Bisa Karena Ketika Saya Enter Ini Halaman Kedua Sudah Tidak Ada Kopnya Seperti Itu Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Membuat Ini Saya Sudah Punya Yang Ini Oke Ini Saya Hilangkan Saya Hilangkan Dulu Ketika Bapak Ibu Sudah Punya Dokumen Undangan Disini Terus Mau Masukkan Kop Tapi Dengan Header Itu Double Klik Di Atas Sini Kalau Sudah Muncul Header Seperti Ini Maka Kop Itu Kita Buat Disini Mungkin Menulis Manual Misalkan Badan Koordinasi Dan Sebagainya Ibaratnya Saya Sudah Punya Kop Yang Ini Oke Saya Sudah Punya Kop Yang Ini Oke Copy Ctrl C Kemudian Saya Masukkan Disini Ctrl V Nah Seperti Itu Munculnya Akan Seperti Ini Sekali Lagi Caranya Ini Kan Terlalu Jarang Terlalu Renggang Semacam Itu Ini Karena Posisinya Di home Posisinya Di home Ini Ada Line And Paragraph Space Ini Kita Klik Panah Bawahnya Terus Remove Kita Klik Nah Ini Maka Akan Menjadi Normal Seperti Itu Ini Bisa Kita Kita Delete Posisi Kursi Kita Delete Biar Naik Nah Seperti Ini Itu Caranya Ini Disini Sudah Otomatis Ikutkan Padahal Saya Cuma Membuat Disini Terus Kalau Kemengin Membuat Logo Ini Di Tengah Sini Sama Ini Klik Diaktifkan Klik Kanan Ditahan Klik Kanan Ditahan Sekali lagi Klik Kanannya Ditahan Ditarik Kesini Dilepas Terus Copy Ya Copy Terus Ini Tinggal Dibesarkan Ya Dibesarkan Mau seberapa Terserah Ya Terserah Ditengahkan Kemudian Kalau Ini Dibiarkan Seperti Ini Gambarnya Maka Tulisan Tulisan Itu Akan Tidak Kelihatan Nanti Ketika Dibrint Karena Ini Masih Jelas Caranya Ini Aktif Format Kemudian Color Ini Klik Panah Ya Color Kemudian Pilih Yang Ini Wash Out Wash Out Wash Out Kita Klik Nah Maka Akan Jadi Seperti Ini Maka Jadinya Akan Seperti Ini Nah Jadinya Akan Seperti Ini Ya Bapak Ibu Pak Niazi Gitu Ya Pak Niazi Ingin Banyak Pak Ya Silahkan Kan Klik Kanan Yang Kek 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 Pastinya Polos Nanti Kalau Sudah Ada Apa Logonya Misalkan Kita Sudah Apa Mencetak Di Percetakan Yang Sudah Ada Logonya Berarti Kita Nggak Perlu Membuat Seperti Ini Ini Kan Membuat Dari Awal Saja Kita Ibaratnya Nggak Punya Apa Nggak Punya Kertas Kok Terus Membuat Seperti Ini Kalau Kalau Lupa Lupa Backgroundnya Belum Sebenarnya Bisa Sebenarnya Bisa Coba Coba Ini Ini Sepertinya Belum Tak Buat Ini Ini Pak Ricky Ini Ternyata Saya Membuat Tidak Pake Header Ini Buktinya Ini Bisa Langsung Saya Hapus Ini Dan Positnya Juga Aktif Kalau Pak Ricky Mau Membuat Ini Sudah Terjadi Seperti Ini Oke Langsung Saja Kita Klik Kanan Taruh Sini Sementara Copy Here Terus Kita Taruh Dulu Dimana Misalkan Seberapalah Segini Oke Terus Format Washout Color Dulu Washout Ya Ini Kan Posisinya Masih Di Atas Posisinya Masih Di Atas Caranya Wrap Text Kemudian Behind Text Nah Ini Wrap Text Kalau Tadi In front Of Text Kalau Sekarang Behind Text Nah Seperti Ini Ini Sudah Jadi Nah Seperti Itu Tapi Ini Manual Ini Ini Juga Bisa Saya Hapus Ini Dan Ini Masih Ada Karena Ini Manual Tapi Kalau Yang Ini Tadi Ini Otomatis Ini Otomatis Semua Ini Sudah Posisinya Di Header Jadi Semuanya Begitu Kita Nge-print Sudah Ada Semuanya Gitu Gitu Jangan Lupa Ininya Di Behind Text Kalau Tadi Kan Posisinya Ini Seperti Ini Menutupi Text Karena Mungkin Pak Riki Sudah Membuat Tulisan Sudah Membuat Tulisan Kita Wrap Text Behind Text Di Belakang Text Nah Seperti Gitu Silahkan Yang Lain Motorik Kita Apa Ini Masih Oke Ini Untuk Setting Kertas Ya Oh Ini Insert Ya Tadi Insert Shape Ada Shape Itu Ini Banyak Banyak Gambar Seperti Ini Kemudian Apa Smart Art Itu Seperti Ini Dan Juga Cat Seperti Ini Bisa Kita Praktikan Ya Bapak Ibu Nah Ini Misalkan Disini Kalau Shape Tadi Sudah Sering Ya Bapak Ibu Sudah Saya Praktikan Berapa Saya Pakai Line Terus Pakai Kotak Pakai Apa Kemudian Kita Mencoba Untuk Smart Art Smart Art Itu Kita Bisa Pilihan Bisa Ini All Semuanya Atau Perl Seperti Ini Ini Kalau Biasanya Menariknya Ini Di Powerpoint Biasanya Memang Smart Art Ini Seperti Kemudian Kemudian Kita Bisa Menggunakan Change Color Disini Seperti Ini Kita Bisa Change Color Kemudian Text Bisa Kita Tulis Misalkan Kelas 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 1 Bisa Kita Kecilkan Seperti ini Ya Menggolah Seperti Itu Gampang Jadi Bapak Ibu Silahkan Membuat Apa Sendiri Seumama Mau Membuat Seperti Ini Ini Namanya Smart Smart Art Seperti Itu Ini Ini Bisa Nambah Disini Bapak Ibu Misalkan Ini Pendahuluan Penutup Penutup Mungkin Disini Ada Lingkasan Ini Cuma Tiga Ternyata Ya Gak Bisa Nambah Ini Kalau Klik Kanan Klik Kanan Di Kita Bisa Membuat Style Sendiri Misalkan Nah Bisa Bukannya Seperti Ini Atau Cuma Garis Sat Juga Bisa Kemudian Fillnya Juga Bisa Diganti Seperti Ini Klik Kanan Apalagi Outline Garis Bisa Diganti Seperti Ini Silahkan Bapak Ibu Ini Juga Bisa Dinyan Terus Mungkin Ini Bisa Di Add Sub Below Add Sub Below Nah Ini Bisa Ya Itu Untuk Smart Art Smart Art Kemudian Ada Cat Misalkan Ada Cat Lagi Ini Dimatikan Cat Kemudian Kita Bisa Pilih Yang Mana Terserah Bapak Ibu Misalkan Ini Oke Untuk Ini Bisa Untuk Ini Bisa Ditulis Ini Ini Bisa Kelas Tiga Kelas Empat Semacam Itu Kemudian Ini Bisa Misalkan Ini Ganti Jumlah Jumlah Tiga Empat Terus Ini Dua Satu Kemudian Ini Lima Enam Ada Berarti Sisanya Berapa Ini Ya Ya Seperti Ini Otomatis Berubah Berubah Sendiri Bapak Ibu Ya Ini Warna Bisa Mau Cari Yang Mana Yang Seperti Ini Atau Yang Seperti Ini Color Bisa Itu 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 Apa Tadi Insert Chart Seperti Ini Shape Smart Art Dan Chart Ini Kalau Bapak Ibu Sering Mungkin Pernah Enggak Untuk Membuat Potensi Data Wilayah Mungkin Seperti Itu Ya Bapak Ibu Kalau Yang Yang Funksional Biasanya Ada tugas Mengumpulkan Inventarisasi Potensi Data Wilayah Binaan Itu Yang Ini Ada Jumlah Petani Atau Guru Atau Apa Buruh Dan Sebagainya Bisa Dibuat Seperti Ini Dibuat Tabel Seperti Usia Juga Bisa Silahkan Pakai Smart Art Kita Pilih Ini Sama Prinsip Cuma Istilahnya Saja Ini Kan Hampir Sama Untuk Bentuk Seperti Seperti Ini Ya Di Powerpoint Sudah 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 Dibas Oleh Pak Baik Itu Untuk Kemudian Apalagi Setelah Ini Mencetak Dokumen Nah Ini Mencetak Dokumen Ya Bapak Ibu Ini Sudah Berapa Pas Semoga Cukup Ya Oke Mencetak Dokumen Bapak Ibu Mail 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 Kita Nanti Tugasnya Membuat Kop Surat Sama Undangan Baik Untuk Mencetak Dokumen Bapak Ibu Mungkin Kemarin Pak A juga Sudah Menyampaikan Tentang Bagaimana Mencetak Dokumen Di Powerpoint Sama Prinsipnya Sama Seperti Tadi Kan Saya Sudah Membuat Quick Access Saya Sudah Membuat Quick Access Nita Habis Saja Semoga Buat Wami Oh Ya Sebentar Biar Biar Cukup Satu Halaman Kita Punya Satu Halaman Ini Bapak Ibu Sudah Ada Kop Ada Apa Ini Cara Mencetak Dokumen Sama Tadi Awal Sudah Saya Sampaikan Bagaimana Kita Membuat Quick Access Disini Kita Saya Sudah Membuat Sudah Saya Cek Apa Ini Print And Preview Kita Klik Langsung Disini Sebenarnya Kalau Bapak Ibu Mau Nulis Cepat Ya Pakai Istilahnya Pakai Control P Control P Itu Kalau Saya Praktikan Control P Itu Langsung Mencetak Dokumen Semacam Itu Oke Pakai Control P Atau Bapak Ibu Kalau Enggak Pakai Itu Berarti Pakai Ini Print Preview Disini Kalau Mau Mencetak Dokumen Jangan Lupa Pastikan Printer Printer Aktif Kemarin Sudah Saya Sampaikan Kalau Seperti Ini Bapak Ibu Ini Offline Coba Sekarang Saya Hidupkan Saya Punya Kabel Printer Yang Belum Saya Masukkan Ini Bapak Ibu Saya Masukkan Nanti Akan Muncul Ready Printer Yang Sudah Ready Printer Apa Nah Ini Sudah Bunyi Bapak Ibu Kita Klik Disini Lagi Coba Nah Epson L360 Ini Ready Berarti Ini Printer Yang Kita Pakai Seperti Ini Sudah Posisinya Sudah Ready Kalau Tadi Kan Posisinya Offline Masih Offline Sekarang Posisinya Sudah Ready Jadi Jangan Langsung Printer Jangan Langsung Ketik Print Nanti Akan Mencetak Tapi Nggak Keluar Ternyata Salah Printer Maka Seperti Itu Maka Setelah Ini Ready Kita Print Properties Kalau Memang Belum Disetting Mencetak Print Properties Kemudian Kita Mau Mencetak Dengan Ukuran F4 Tadi Sudah Kertas Polos Standar Atau Draft Kalau Draft Itu Berarti Nanti Samar Samar Hasilnya Yang Namanya Juga Draft Mesti Ini Akan Terlihat Samar Samar Saja Atau Kalau Tidak Perlu Merubah Kita Tetap Standar Berwarna Apalagi Kalau Ada Gambar Berwarna Seperti Ini Ada Kop Ya Kita Berwarna Seperti Itu Yang Lain Tidak Usah Di Atur Mungkin Cuma Itu Aja Yang Butuh Pengatur Ya Saya Kira Seperti Itu Terus Oke Baru Kita Cetak Print Ya Kita Print Maka Akan Mencetak Ini Kopinya Mau Tinggal Berapa Kita Mau Print Berapa Lembar Satu Halaman Ini Kita Mau Print Berapa Lembar Maka Ini Perlu Yang Ditambahi Berapa Lembar Misalkan 6 Atau 10 Atau 50 Tapi Yang Saya Sarankan Di Materi Awal Kalau Nge Print Itu Jangan Terlalu Banyak Satu Waktu Bisa 10 Lembar Nanti Berhenti Berhenti Berapa Detik 5 Detik Berhenti Kemudian Kita Setting Lagi Berapa Lembar 10 Lembar Seperti Itu Untuk Biar Print Kita Lebih Awet Seperti Ya Bapak Ibu Kemudian Print All Page Print All Page Ini Ketika Kita Punya Banyak Halaman Kebetulan Ini Saya Hanya Cuma Satu Halaman Langsung Ini Tidak Perlu Tapi Kalau Kita Mau Print Hanya Halaman Tertentu Maka Kita Langsung Klik Disini Saja Page Ini Kita Hanya Misalkan Ini Saya Punya Banyak Halaman Kita Saya Hanya Mau Print Halaman 20 Koma Halaman 25 Itu Berarti Saya Hanya 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 Nge Print Halaman 20 Dan 25 Suatu Saat Lagi Nge Print Banyak Lembar Ada Halaman Satu Halaman Yang Terselip Atau Print Nge Adat Atau Mati Itu Seperti Itu Maka Kita Cukup Nge Print Sesuai Halamannya 25 Seperti Pake Koma Bapak Ibu Terus Kalau Rentang Misalkan Halaman 20 Sampai Halaman 30 Mau Dibrint Semua Berarti Kita Halaman 20 Strip 30 Seperti Itu Tinggal Kita Tambah Strip 30 Maka Printer Akan Mencetak Halaman 20 Sampai 30 Seperti Itu Tapi Kalau Cuma Satu Lembar Ini Kita Hanya Punya Satu Lembar Kita Kita Gak Usah Setting Disini Terus Kalau Banyak Halaman Bapak Ibu Banyak Halaman Misalkan Data Saya Banyak Halaman Terus Saya Posisi Di Halaman 30 Halaman 30 Ada Mungkin Ada 100 Halaman Saya Posisi Lembar Ini Di Halaman 30 Maka Print Itu Cukup Kalau Cuma Satu Lembar Print Current Page Current Page Ini Artinya Akan Nge-print Yang Posisi Bapak Ibu Buka Ini kan Halaman 30 Impa Makan Saya Ini adalah Halaman 30 Maka Daripada Tadi Halaman Berapa Itu Kita Langsung Print Current Page Jadi Hanya Akan Nge-print Mencetak Halaman Yang Terbuat Terakhir Print Current Page Itu ya Bapak Ibu Bedanya Current Page Sama All Page Dan Custom Print Custom Print Itu Berarti Seperti Tadi Menuliskan Halaman Menuliskan Halaman Bisa Diselang Selang Satu Tiga Lima Itu juga Bisa Seperti Itu Berarti Halaman Satu Halaman Tiga Halaman Tujuh Tapi Kalau Halaman Satu Strip Sepuluh Itu Berarti Halaman Satu Sampai Sepuluh Akan Dibrint Semacam Itu Ya Kemudian Printed One Set Ini Kalau Mau Booklet Semacam Itu ya Print One Set Dulu Kemudian Colleted Ini Juga Tidak Terlalu Penting Ini Mau Print 123 Atau Misalkan Kita Ngeprint Tiga Kopi Ada Lima Halaman Ada Lima Halaman Di Dokumen Kita Kita Akan Ngopi Sebanyak Tiga Seperti Ini Maka Kita Akan Pilih Colleted Atau Uncolleted Kalau Colleted Berarti Ngeprint 12345 Selesai Ngeprint Lagi 12345 Selesai Tapi Kalau Uncolleted Berarti Akan Sebanyak Tiga Lembar Baru Halaman Dua Tiga Lembar Halaman Tiga Tiga Lembar Seperti Itu Ini Ini Juga Terlalu Silahkan Kemudian Portrait Orientation Karena Kita Sudah Setting Ya Kira Sama Portrait Ini Jenis Papernya Silahkan Disetting Disini Atau Disetting Disini Ini A4 Kita Pake More Paper Size Tadi Pake F4 Pake F4 Tapi Biasanya Print Sudah Menentukan Sendiri Nah Seperti Ini Kemudian Normal Margin Bisa Ini Apa Margin Ya Margin Bisa Diset Tapi Ini Yang Bawa Ini Jarang Kalau Kita Mau Print Yang Perlu Diperhatikan Satu Jenis Print Yang Aktif Kemudian Mau Hal Semua Halaman Atau Halaman Tertentu Saja Paling Itu Saja Yang Penting Bapak Terus Sama Ini Jumlah Halaman Jumlah Print Yang Akan Kita Cetak Semacam Itu Paling Itu Kemudian Yang Lain Gak Usah Terus Langsung Kita Klik Print Disini Kalau Sudah Selesai Dengan Settingan Kita Klik Print Maka Akan Mencetak Sejumlah Apa Yang Kita Gendaki Gitu Ada Pertanyaan Masalah Nge-print Dokumen Bapak Ibu Kalau Tidak Saya Teruskan Bagaimana Kita Menyimpan Dokumen Bapak Ibu Ini kan Dokumen Baru Bisa Kita Lihat Disini Ini Namanya Masih Dokumen Dokumen Ini Ini Berarti Posisinya Ini Belum Tersave Belum Tersave Di Hardisk Kecuali Sudah Di Backup Dan Ini Sudah Di Backup Saya Pernah Punya Pengalaman Waktu Kemarin Saya Menilai Ini TIK Sudah Dapat Banyak Itu Tiba-tiba Laptop Saya Mati Karena Memang Laptop Saya Baterenya Sudah Agak Bermasalah Tidak Memberi Kabar Kalau Mau Mati Jadi Tiba-tiba Mati Saya Bingung Ternyata Ada Backup Bapak Ibu Dimana Backup Kita Buka Disini File Gini Aja Biar Runtut Saya Teruskan Bagaimana Save Nanti Saya Teruskan File Ini Kita Mau Save Kalau Save Itu Bisa Kita Klik Ctrl S Juga Bisa Ctrl S Seperti Ini Juga Bisa Tapi Kalau Enggak Ini Kita Sudah Membuat Apa Tadi Membuat Quick Access Disini Ada Save Ada Save Disini Kita Klik Save Disini Maka Akan Di Arahkan Kesini Kita Mau Save Di My Dokumen Langsung Klik My Dokumen My Dokumen Tinggal Kita Memberi Nama Memberi Nama Apa Misalkan Ini Latihan Kop Surat TIK 3 TIK Angkatan 3 Saya Save Di Dokumen Seperti Itu Kita Save Maka Ini Langsung Otomatis Namanya Akan Berubah Menjadi Latihan Kop Surat TIK 3 Berarti Ini Sudah Tersave Semacam Itu Oke Saya Buka Oke Kita Lihat Untuk Save Oh Ya Ini Save Ya Save Ke Dokumen Word Sama Tapi Kalau Save Ke PDF Caranya Kita Save As Juga Bisa Kita Save As Kemudian Kita Klik Di Dokumen Lagi Mungkin Nah Disini Kita Bisa Mencari Sebelum Kita Klik Save Kita Save As Type Diganti Dengan PDF Nah Ini Ada PDF Disini Seperti Ini Save As Type PDF Kalau Tadi Kan Word Dokumen Seperti Word Biasa Kalau Kita Mau Save Ke PDF Tapi Saratnya Kita Save Ke PDF Itu Harus Punya File Dokumen Yang Bentuk Word Jadi Misalkan Ini Tadi Dokumen Saya Ini Kok Belum Saya Save Masih Dokumen 3 Ya Masih Dokumen 3 Seperti Tadi Langsung Saya Buat Save As Ke PDF Itu Biasanya Tidak Mau Jadi Kita Harus Membuat Dokumen Versi Word Dulu Baru Kita Save Versi PDF Oke Save Oke Versi PDF Nanti Akan Muncul Ntar Masih Proses Muncul Muncul Nggak PDF Kalau Nggak Muncul Oke Kalau Nggak Muncul Kita Cek Kita Cek Di Explorer Kita Saya Tadi Ngesave Nya Di Dokumen Ya Ini Ternyata Nggak Saya Tadi Memuncul Apa Latihan Kop L D L Latihan Kop Surat Atau Ini Saya Klik Kanan Untuk View Atau Short Kita Short Bagi Pakai Date Modified Kalau Name Itu Berdasarkan Nama Berarti Huruf Abjad Seperti Ini Ya Tampilannya Huruf Abjad Ini Kan K Terus L M N O Nya Nggak Ada P Kemudian R Ini Berarti Huruf Abjad Karena Shortnya Itu Apa Berdasarkan Nama Atau Type Tapi Juga Kalau Kepingin Mana Yang Barusan Kita Save Di Dokumen Kita Kita Klik Date Modified Caranya Klik Klik Kanan Di Sini Klik Kanan Klik Kanan Kemudian Short Kemudian Date Modified Maka Ini Akan Tampil Save Atau File Yang Barusan Kita Save Barusan Daripada Kita Sini Mencari Mencari Huruf Sesuai Huruf Kalau Di Shortnya Itu Kita Buat Date Modified Kapan Kita Ini Kan Paling Terbaru Maka Otomatis Langsung Memuncul Seperti Ini Versi PDF Coba Saya Buka Saya Pakai PDF Element Program Milik Wondersale Wondersale Itu Punya Beberapa Program Ada PDF Element Ada Filmora Dan Sebagainya Nah Ini Sudah Format Saya Mengecilkan Sama Bapak Ibu Pakai Dua Jari Telunjuk Dan Tengah Saya Rapatkan Saya Rapatkan Ya Seperti Itu Ini Seperti Ini Format PDF Ini Sekarang Banyak Upload Dokumen Format PDF Maka Silahkan Manfaatkan Fasilitas Save S Nya Sebagai PDF Dimanfaatkan Seperti Itu Ya Ini Format PDF Ya Bapak Ibu Kemudian Selanjutnya Mana tadi Kita Akan Save Mana yang Save Masih Save Ini Nah Ini Ya Ini Sudah Mencetak Dokumen Sudah Ya Nah Ini Beberapa Apa Di PowerPoint Yang Sudah Saya Buat Nanti Bisa Dibaca Sendiri Nah Sekarang Kita Akan Apa Perbedaan Antara Save 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 Itu Barusan Tadi Berfungsi Untuk Menyimpan Dokumen Baru Saya Tadi Kan Membuat Dokumen Baru Ada Dokumen Satu Dokumen Tiga Itu Kita Pakai Fasilitas Save Kemudian Yang kedua Menyimpan Perubahan Yang dibuat Pada Dokumen Lama Dengan File Yang sama Ya Ketika Kita Kita Membuat Membuat Dokumen Lama Yang sudah Kita Simpan Di Apa Dokumen Di Laptop Kita Terus Ada Perubahan Mau Nambah Nama Atau Ganti Nama Tapi Tanpa Membuat File Baru Maka Cukup Pakai Save Kita Klik Save Lagi Nah Sekarang Untuk Save As Itu Berfungsi Menyimpan Perubahan Yang dibuat Pada Dokumen Lama Dengan File Tersendiri Yang Baru Seperti Itu Saya Contohkan Ya Bapak Ibu Nah Ini Saya Sudah Save Ini Saya Sudah Save Apa Ini Apa Latihan Kops Surat TIK 3 Saya Anggap Ini Merupakan Dokumen Yang Sudah Save Yang Sudah Lama Nah Kalau Di Save As Misalkan Terus Ini Ada Perubahan Misalkan Ini Saya Buat Apa Ini Misalkan Saya Mau Menambahi Sesuatu Saya Punya Halaman 2 Oke Saya Halaman 2 Terus Mau Menambahi Cat Pakai Ini Saja Yang Gampang Nah Saya Anggap Ini Merupakan Ada Data Baru Yang Saya Masukkan Di Latihan Latihan Kop Surat 3 Ini Kalau Saya Langsung Save Bapak Ibu Kalau Saya Langsung Save Maka Nggak Ada Yang File Lama Akan Berubah Seperti Ini Tapi Kalau Misalkan Saya Ingin Tetap Mempertahankan File Yang Lama Tetap Yang Satu Halaman Maka Untuk Membuat File Baru Maka Pakai Fasilitas Save As Save As Kemudian Kita Kasih Nama Lagi Karena Ini Udah Ada Edit Atau New Tambahin New Karena Ini Membuat File Baru Seperti Itu Kita Save Maka Ini Sudah Namanya Latihan Kop Surat 3 New Latihan Kop File Latihan Kop Surat 3 Yang Tadi Itu Masih Ada Masih Satu Halaman Ini Tapi Kalau Yang Latihan 3 New Karena Sudah Save As Dan Ada Perubahan Maka Tampilannya Yang Dua Halaman Seperti Ini Nah Itu Bedanya Save S Save S Ya Itu Bedanya Save S Kemudian Tulis Nama File Yang Disimpan Baik File Baru Maupun File Lama Yang Disimpan Sebagai File Baru Jadi Itu Bedanya Save S S Kemudian Selanjutnya Oh Kita Berteranaan Enggak Untuk Dari Awal Sampai Akhir Ini Silahkan Yang Mau Bertanya Bapak Ibu Gimana Siapa Ini Saya Bu Aik Gimana Bu Aik Bu Aja Bapak Karena Sudah Jaman Tentang Ya Ya Sudah Bisa Mencapai Pembelajaran Jaman Tajam Ya Oh Ya Oh Ya Oke Nanti Akan Kalau Bapak Ibu Sudah Melihat Channel Youtube Mas Pahif Sebenarnya Disitu Saya Sudah Punya Video Video Membuat Kop Surat Membuat Apa Itu Sudah Ada Silahkan Bapak Ibu Bisa Melihat Channel Youtube Saya Itu Sudah Kemarin Saya Beberapa Waktu Lalu Sudah Saya Buat Silahkan Nanti Saya Share Atau Bapak Ibu Bisa Mencari Channel Nanti Kan Ada Disitu Tutorial Bagaimana Membuat Kop Surat Itu Ada Silahkan Ini Yang Akan Kami Buat Itu Tutorial Nanti Membuat Kita Menjadi Arab Ini Memang Belum Ada Nanti Akan Saya Sampaikan Di Saat Ini Sudah Setengah 12 Masih Ada Waktu Setengah Jam Lagi Kurang Lebih Untuk Menyampaikan Ini Materi Bagaimana Kita Membuat Keyboard Kita Menjadi Arab Menambai Bukan Menjadikan Tapi Menambai Nambah Selain Ada Yang Latin Ada Yang Arab Tapi Sebelumnya Silahkan Kita Buka Forum Pertanyaan Dulu Sambil Saya Minum Mohon Maaf Ya Silahkan Besok Kalau Bisa Selesai Ya Nanti Pak As Yang Akan Mengumumkan Mau Dicepat Mulainya Jadi Adalah Hari Jumat Misawa Akan Kita Mulai Bajar Hari Jumat Misawa Akan Kita Mulai Bajar Jumat Jumat Bajar Tidak 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 Untuk besok Insya Allah Kita akan memulai Pembelajaran kita Live season kita itu Mulai jam 8 Untuk zoom Kita mulai jam 8 Insya Allah Kita akhiri sebelum jam Mungkin jam 11 atau inilah supaya supaya lebih cepat selesai dan insya Allah juga lebih aman ketika memang kita mulai jam-jam baik-baik ya gitu ya Pak jadi Pak Yogi, kita mulai besok jam 8 kita maksudnya ya Bapak Ibu semuanya kita besok mulai jam 8 sehingga diperkirakan jam ya maksimal jam 11 kita sudah selesai ini Alhamdulillah Bapak Ibu peserta dari waktu Indonesia Barat semua ya, tidak ada yang timur ya, baik ada pertanyaan sekali lagi Bapak Ibu apa yang kami sampaikan tadi untuk tugasnya hari ini Pak pulang lagi Pak ya tugasnya Bapak Ibu nanti membuat kop surat undangan kalau format undangan silakan apapun Bapak Ibu silakan dibuat ya mau undangan apa saja tapi kalau bisa ya undangan terkait dengan kegiatan Bimlu lah jangan undangan yang di luar kepenyuluhan mungkin ya monggo silakan mau dibuat undangan seolah-olah ada undangan seperti itu atau memang undangan benar-benar ya silakan tapi yang jelas undangan kalau bisa kegiatan-kegiatan Bimlu kita ya undangan itu kan ada ada kop terus ada kapan kepada siapa kemudian ada hari tanggal dan sebagainya kemudian dibawahnya ada apa tanda tangan dari ketua atau sekretaris seperti itu ya seperti format tadi berarti dalam satu lembar itu tidak ada semua iya betul dalam satu lembar dalam satu lembar itu paling tidak sudah seperti ini nah seperti ini nah ini seperti ini ya Bapak Ibu ya nah silakan ini dalam satu itu dua lembar gimana gimana ini kan halaman kedua ini ini kan halaman kedua sama aja Bapak kalau udah sampai sini kita enter kan jadi halaman dua halaman kalau sudah sampai akhir gini ini kan jadi halaman biasa gimana emang ada yang baru ada yang ketika kita menulis disini ya sama aja halaman dua ya karena karena biasanya satu satu undangan itu kan cuma satu halaman seperti ini ya gak Pak cuma satu undangan seperti ini ini format undangan terus disini mungkin nanti ada daftar hadir misalkan seperti ini seperti ini gimana membuat tabel tadi sepertinya sudah ya membuat tabel sekilas ya coba saya ulangi membuat tabel itu kita dari insert tabel kita copnya itu header nya itu mau berapa misalkan kita ingat misalnya nomor nama kemudian alamat kemudian tanda tangan seperti ini kemudian tinggal kita tulis nomor nama alamat terus tanda tangan tanda tangan seperti ini misalkan kemudian kita klik kita layout nya kita tengah disini layout nya layout biar ini ke tengah kita klik seperti itu kemudian gimana kita akan menambah baris dibawahnya kita tekan tab ya bapak ibu kita tekan apa tadi tab tab ya tab tab yang di sebelah kiri posisinya di sebelah kiri kita tekan tab saja posisinya kursor disini bapak ibu posisinya disini nah sorry posisi kursor disini kita klik tab saja kita tekan tab nya ini nah seperti ini bisa itu cara yang pakai manual pakai keyboard kalau enggak pakai keyboard itu ya disini ada plus ini enggak tahu ini kalau windows office 2000 dibawah 2016 ada tidak fasilitas ini plus ini ketika saya posisikan kursor disini ada plusnya enggak bapak ibu nih ada enggak khawatirnya enggak ada yang cara tadi bisa atau bapak ibu langsung langsung membuat dua apa sorry saya ulangi dari awal nah bapak ibu langsung insert tab langsung mau berapa disini misalkan kita buat ini dulu kita buat ini terus tadi ada empat empat ya ini kemudian disini kita kasih nomor nomor nama kemudian alamat tanda tangan nah kita tinggal menyesuaikan nama kalau nama mungkin agak panjang alamat juga agak panjang tanda tangan yang mungkin kita berbanding semacam ini kita klik untuk biar ke tengah itu bisa klik langsung ini juga bisa terus kita apa buat tebal mungkin biar kelihatan agak lebih manis ini halaman pertama ini kita beri warna yang berbeda warnanya ya bisa kini klik kanan di blok di blok di blok dulu ya klik kanan klik kanan terus kasih warna ini warnanya ini pakai ini mau di kasih warna apa nah seperti ini misalkan kuning lah biar kelihatan kemudian ini kan baru 5 padahal mungkin kita ingin membuat 20 lah seperti itu ini kalau saya beri angka 1 2 3 4 5 ini kan baru 5 6 6 gimana caranya kita blok disini sebenarnya ini nomornya di nanti aja terakhir kita blok disini cara ngebloknya bukan posisi kursornya di bawah nomor tapi di luar kotak kita klik kita drag kita tahan klik kiri kita arahkan ke bawah ya kita lepas kemudian yang sudah kita blok ini klik kanan insert klik kanan insert terus above above itu di atas atau below sama aja jangan left right nanti kalau left right itu posisi kotaknya di sebelah kanan kiri kita kan mau ke bawah jadi above itu di atas yang di blok below itu di bawah yang di blok kita pakai below saja nah seperti itu bisa lagi klik kanan ya silahkan klik kanan klik kanan insert below nah seperti ini ya silahkan terus mau pengaturannya ini bisa di agak diseret ditarik seperti ini juga bisa nah seperti ini juga bisa ya itu seperti itu karena ini posisi di paling atas tadi kita belum memberi judul caranya gimana kita klik kita dari oh ini halaman sendiri caranya ini di cut dulu jangan di copy ya di cut ini di blok dulu disini di cut kemudian kita enter dua kali kemudian kita paste lagi nah maka disini sudah ada space untuk nulis data daftar hadir kegiatan pengajian rutin majelis taklim al-hidayah alamatnya mana oke ini posisinya masih di kiri kita blok kita klik yang ini nah seperti ini ini kan juga tadi spasinya juga masih belum normal maka sekali lagi klik yang ini remove nah seperti itu baru kita besarkan kita beri tebal atau tanda apa bonggo silahkan nah seperti ini itu cara membuat table ya table ya seperti itu untuk mau kena 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 ya tadi misalnya ini masih kosong saya block disini yang mau kita kasih warna langsung muncul seperti ini mau dikasih warna merah mau dikasih warna biru silahkan sama atau kita membuat table ini sesuai yang ada di template template itu mungkin kita kita klik desain nah ini kita punya pilihan disini silahkan bapak ibu pilih yang mana ini ya silahkan daripada kita membuat model-model sendiri kita ikut aja yang sudah dibikinkan oleh office seperti ini silahkan ini malah sudah bagus tanpa kita memberi warna sudah sudah diberikan template di desain kita klik apa ini kita klik kotak kecil ini klik kemudian klik desain tadi kan posisi disini klik desain ini banyak modelnya mau pilih yang mana terserah bisa bisa paling bawah apa oh iya nah ini bisa modify style new table style ini bisa ini tapi ini ya bapak ibu gak usah sampai sejauh inilah ya mesti kita sudah mengikuti apa yang sudah ada di template aja sudah cukup bagus bagi saya semacam itu ya bapak ibu jadi gak usah kita modify dulu yang mesti bapak ibu tahu seperti ini sehingga nanti akan lebih nanti kalau mau pendalaman silahkan bapak ibu cek sendiri disini masih ada banyak hal disini new table clear dan sebagainya itu bisa di apa bisa di explore sendiri seperti itu ya seperti itu ya jadi bapak ibu nanti tugasnya seperti ini ya nah seperti ini ya jadi membuat kop ini tidak harus batko ya ini bapak ibu boleh kop lembaga bapak ibu atau jamah bapak ibu organisasi apa silahkan tapi yang jelas yang saya tidak bisa memastikan bapak ibu kopas atau tidak tapi kalau bisa memang kalau memang bapak ibu niat latihan ya silahkan manual dari satu ditulis satu-satu kemudian insert gambar kemudian memasukkan ini seperti itu nah itu insya Allah akan ada manfaatnya tapi kalau kopas ya saya kira bapak ibu sudah banyak dokumen dokumen ya dokumen jadi silahkan manfaatkan kesempatan pelatihan ini untuk memperdalam Bapak TIK ini bagi bapak ibu gitu ya tugasnya bapak ibu nanti kita share kita share di LMS tapi intinya seperti ini membuat kop dan undangan kemudian juga membuat daftar hadir kegiatan itu ya seperti itu jangan lupa ini nanti dikasih kolom tanda tangan untuk ketua dan sekretaris caranya mau pakai ini insert tabel ini juga silahkan tadi juga bisa untuk memudahkan juga bisa ya gitu bapak ibu ini BTW yang keyboard Arab mau diteruskan gak pahas atau teman-teman bapak ibu teruskan ya besok sekali wakusus ini sudah durur ada yang pengen berhenti ada yang diteruskan baik karena ini memang waktunya sudah lewat kita mungkin atau kita cukupkan sampai jam 12 ini ini kan masih jam 12 kurang 10 banyak suara ini gimana pas saya manut sepertinya ya sepertinya menjelaskan adik apa yang bisa 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 mencok awal untuk hari-hari apa mana teksor awal-awal dari selam di buat oh ya besok berarti ya tadi membuat 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 amplop besok dengan mail match dengan membuat mail match sekalian jadi besok besok sebenarnya kemudian matanya di jodha dan juga dari buat dalam bahasa dan bahasa Atau Ya prinsipnya silahkan karena memang sudah waktunya sudah melebih artinya sudah sudah selesai sebenarnya cuma ini kan memang ada waktu masih ada waktu beberapa menit ke depan Hai sekali lagi saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang akan Juhuran ya silahkan bagi yang masih mau disini saya tunggu sampai jam 12 Hai Kang Juwair kamu Pak Taufik untuk logonya bebas Pak untuk logo itu logo sesuai dengan kopya jangan logonya kemenak tulisannya batko LPG kan enggak pas jadi sesuai tetap sesuai live session ketiga hari ini berarti ya hari ini Oh berarti masih di-hide ya 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 memang ini biasanya penugasan itu setelah materi selesai biasanya seperti itu termasuk materi dan penugasan jadi ini setelah ini akan diset dibuka itu apa materi dan apa tugasnya sehingga nanti bisa teman-teman bisa semuanya bisa mengerjakan tugas Pak Taufik tadi mau Pak Ali Taufik Pak Ali Taufik Hai tersebut Selamat menikmati Ya silakan ini aturan ya kan kalau absen apa 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 paling kurang kan 2 jam 120 menit ya kalau kurang gimana kurang gimana kurang gini ya itu apa sebenarnya memang kita ditekankan dari kominfo itu untuk agar peserta memang full mengikuti kegiatan ini, tapi ya bagaimanapun mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang memang tidak bisa ditinggal ya, itu kita tidak bisa kita kan jauh-jauhan Pak, jadi mau bagaimanapun itu bisa saja tapi yang pasti kita tetap mengharapkan Bapak Ibu tetap stay tune di ini ya mungkin akan meninggalkan beberapa saat nanti kembali lagi, itu saya kira tidak masalah, yang mesti Bapak Ibu tetap mengikuti kegiatan ini jangan sampai hanya absen di awal, setelah itu ditinggal kemana, kemana, terus nanti menjelang penutupan gini baru muncul lagi, ya itu sayang, kita tidak kita harapkan sebenarnya, meskipun itu kita tidak bisa memantau Bapak Ibu, kita butuh hanya, kita saling terbuka saja kita baik-baikan saja kita tidak bisa memantau 100%, kecuali kalau hadir apa, apa kita tatap muka itu mungkin bisa memantau 100% ya, tapi seperti ini kan kita jauh-jauhan, jadi ketika Bapak Ibu mungkin tetap sepertinya online di sini, tapi posisinya lagi di mana kan kita juga tidak tahu, makanya kita butuh ya kita saling terbuka kejujuran kita masing-masing, silahkan tetap, harapan kami tetap mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dengan baik gitu saja nonton Pak Niasias ya mohon maaf iya, iya Pak iya Pak iya Pak iya silahkan saya mau halo, Bu Luki itu tidak bisa di mana-mana tetap gak bisa suaranya Bu suaranya tapi yang kemarin oh yang kemarin kemarin tapi Ibu absen di zoom gak kelihatan gak di zoom di zoom kelihatan ini Ibu Luki yang termasuk ke Madura apa ini oh gitu pada jalan-jalan ya memang seperti itu kita memang gak bisa sekali lagi kita itu sangat terbatas untuk mengawasi Bapak Ibu semuanya jadi ya kita butuh saling terbuka kejujuran kita aja kalau memang Bapak Ibu memang selama ini apa online mengikuti kegiatan ini dengan seksama ya pasti itu menjadi pertimbangan akan kita cek lewat rekod zoomnya mungkin kemudian kita cek lewat chattingnya apakah memang sudah absen disitu seumpama kok di LMS tidak muncul seperti itu tapi kalau di LMS gak muncul kemudian zoom juga cuma muncul namanya tugas juga tidak mengumpulkan nah itu kita tidak bisa membela lagi tidak bisa memberikan insya Allah ya ya oke insya Allah semuanya bisa mengikuti ya saya khusnudan sekali lagi saya khusnudan pada Bapak Ibu semuanya bisa ikut ini secara full ibaratnya gitu alhamdulillah bayangkan ikan ini iya 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 tinggal selesai apa oh iya foto bersama silahkan selamat menikmati selamat menikmati kedua profesan dansk selamat menikmati 대Agaye teman menikmati pasang 못 sal chuuk ini teman menikmati Terima kasih.